Kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini, yang insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Ahirul Jaman, yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Para undangan dan peserta webinar pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan webinar nasional kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nadatul Ulama Surabaya. Dengan tema, persiapan menghadapi masa pandemi, memasuki masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru. InsyaAllah, selama tiga jam ke depan, saya, Sayla Weni Astuti Arief, akan membantu jalannya kegiatan webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara dan tata tertib pada webinar pagi ini. Ada pun untuk susunan acaranya, yang pertama, yakni pembukaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Rektor 1, Universitas Nadatul Ulama Surabaya. Dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diikuti oleh diskusi dan tanya jawab. Dilanjutkan dengan pemberian door prize dan yang terakhir adalah penutup. Ada pun tata tertib selama kegiatan webinar ini berlangsung antara lain. Satu, ID seminar wajib menggunakan nama asli. Dua, peserta wajib mengisi link kehadiran. Tiga, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik icon raise and. Dan jika kami sudah mempersilahkan, maka peserta mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau aktifkan video. Empat, peserta wajib mengikuti seminar dari awal sampai akhir, karena di akhir acara akan ada door prize. Lima, peserta wajib mengisi link untuk evaluasi acara webinar ini. Sebelum kita memulai webinar pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 ada Dr. Kamal, ada Dr. Kamal, ada Pak Didi, dan ada Bu Musliha. Terima kasih. 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 wajib mengisi link kehadiran yang akan dibagikan di tengah-tengah acara webinar dan mengisi link evaluasi di akhir acara untuk pembagian e-sertifikat. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik ikon Raisen. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki acara inti yang akan dipandu oleh seorang moderator. Moderator kita adalah Bapak Murshidul Ibad SKM MKES, selaku dosen Universitas Nazatul Ulama Surabaya. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Murshidul Ibad SKM MKES. Beliau lahir pada tanggal 28 Januari 1994. Riwayat pendidikan S1 Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga dengan peminatan biostatistik dan kepedudukan pada tahun 2011 sampai 2016. S2 Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Air Langga dengan peminatan yang sama biostatistik pada tahun 2016 sampai 2018. Penghargaan yang pernah diraih. Beliau pernah meraih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS pada tahun 2013 yang bertempat di Universitas Mataram. Juara empat Lomba Ide Air Langga pada kompetisi tingkat nasional tahun 2013. Beliau memiliki beberapa skill atau keterampilan mulai dari berbahasa Inggris, Microsoft Office, program desain, program SPSS, program STATA, program R, program MATLAB, dan program Python. Tentunya masih banyak pengalaman luar biasa dari beliau. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami bersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mohon izin Prof. Kacung. Silakan, Pak Iban. Baik, pada kegiatan kita hari ini kita akan mendengarkan dari para narasumber yang sangat hebat sekali. Mulai dari Dr. Gamal, Pak Didik, maupun Bu Norma. Jadi, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan lebih dahulu kurikulum Vitae dari pembicara pertama kita, yaitu Dr. Gamal. Baik, Dr. Gamal merupakan seorang dokter asli dari Malang, di mana beliau terkenal sebagai entrepreneur dokter, kalau tidak salah ya. Jadi, dari kegiatan beliau ini, saya masih ingat ketika saya kuliah dulu, beliau ini sangat terkenal zaman saya kuliah dulu. Jadi, dari kegiatan beliau sebagai entrepreneur medical ini, beliau mendapatkan berbagai penghargaan, baik internasional maupun penghargaan dalam negeri. Dari penghargaan internasional sendiri, mulai dari Amerika Serikat, dari People's Choice Award, dari California University tahun 2015, kemudian dari Takeda Young Entrepreneur Award tahun 2016 di Jepang, kemudian tahun 2016 dapat juga dari India, dan tahun 2015 juga berada tahun yang sama, di Kamboja juga mendapatkan penghargaan Global Social Venture Challenge South East Asia. Dan ini yang cukup terkenal, sempat rame waktu itu, di tahun 2014 beliau sempat diundang oleh Kerajaan Inggris, mendapatkan penghargaan langsung dari Ratu Inggris, kalau tidak salah waktu itu. Kemudian penghargaan, dan banyak penghargaan lainnya, di tahun terbaru, di tahun 2019 ini, dapat dari The American Conservation Coalition di Amerika Serikat. Untuk penghargaan dalam negeri sendiri, mulai dari lembaga pemerintahan, ini dari utusan khusus Presiden RI tahun 2013, mendapatkan Indonesian MDGs Award. Juga dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penghargaan Kalpataru tahun 2016, dan banyak berbagai penghargaan lainnya. Beliau juga lulusan dokter dari Universitas Brawijaya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin panitia bisa memutarkan video profil dari dokter Kamal ini. Terima kasih. Juga dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan banyak berbagai penghargaan lainnya. Terima kasih. Dokter Kamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan bira usaha sosial. Di masa kuliahnya, Dokter Kamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat. Pemotivasi dokter Kamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di antaranya Klinik Asuransi Sampah, Inmed, dan Siapa Peduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth System of Lady Entrepreneur Award dari kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 di antaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia, Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif, menjadi inspirator, dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, itulah merupakan profil dari Dr. Gamal. Ternyata Pangeran Charles yang memberikan, bukan Ratu Inggris. Memang beliau ini terkenal sekali sejak dulu, konsep bank sampahnya. Saya ingat waktu itu sampai saya dengan teman-teman juga menyuntuh dari konsep bank sampah yang dilakukan oleh Dr. Gamal ini. Tapi hari ini beliau tidak akan bercerita tentang itu ya. Jadi beliau akan bercerita tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan pada era new normal terutama untuk mengurangi peningkatan kasus COVID-19. Kalau kita lihat memang semakin hari kasus ini penambahannya semakin sangat besar sekali. Bahkan terakhir, dua hari kemarin atau tiga hari kemarin sampai hampir mendekati angka tiga ribu. Upaya apa yang harus dilakukan akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Gamal. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan mengurangi Dr. Gamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya muliakan, Prof. Kajung Marijan, lalu Pak Didi Rahmadi yang saya banggakan dan Bu Musliha Norma yang saya hormati. Hari ini saya senang sekali bisa berbagi khususnya buat generasi muda kita. Kebetulan saya nulis buku keempat ya tentang next normal. Jadi sekitar empat bulan lalu saya coba belajar banyak hal tentang hal-hal prinsip yang perlu kita lalui dalam penanganan pandemi dan bagaimana kita bisa bukan hanya untuk new normal ya tapi juga next normal. Saya mohon izin share screen. Jadi kita tahu di akhir tahun 2019 kemarin kita mengalami, pertama kali diumumkan ya, di Wuhan ditemukan sebuah infeksi yang waktu itu belum diketahui penyebabnya ya. Yang tidak lama kemudian 8 Januari mulai diidentifikasi sebagai jenis coronavirus dan akhirnya 30 Januari diumumkan sebagai Public Health Emergency of International Concern dan 12 Februari itu diberi nama SARS-CoV-2 dari nama virusnya dan diberikan nama COVID-19 pada hari yang sama dan itu menjadi titik awal perjalanan yang tidak lama kemudian sampai di Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dan kita lihat sebetulnya ini bukan kali pertama kita mengalami infeksi luas dari coronavirus jadi tahun sekitar 2002 ya 2003 kita mengalami satu infeksi ya yang terjadi SARS saat itu lalu juga tahun 2012 kita mengalami MERS ya SARS jumlah yang terinfeksi sekitar 8.000 yang meninggal 774 sekitar 10 persen MERS yang terinfeksi sedikit ya 2.400 tapi angka kematiannya 34,4 persen dan COVID saat ini luar biasa bahkan di negeri kita sudah melampaui 200.000 dengan angka kematian 8.000 lebih Nah, ada beberapa hal yang menurut saya krusial untuk kita pahami dari proses penularan virus ini dan hal-hal yang harus kita lakukan pertama, viabilitas virus jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang saya coba review dan lihat ternyata virus ini punya viabilitas yang sangat bervariasi di berbagai benda yang berbeda contoh di udara bisa bertahan setengah sampai 3 jam lalu di kardus bisa bertahan 8 jam di kertas 4 sampai 5 hari di kaca 4 hari di logam bisa sekitar 2 hari pada besi dan 4 jam pada tembagai termasuk di keramik 5 hari lalu di plastik bisa 6 sampai 7 hari termasuk di polyperepline ya kemasan itu bisa bertahan hingga 16 jam Nah, yang menarik adalah COVID-19 ini lebih menular dibandingkan influenza jadi punya menurut CDC punya reproduction number yang lebih tinggi ya dibandingkan influenza sehingga cepat sekali memberikan penularan di masyarakat Nah, satu temuan lagi yang menurut saya sangat penting untuk menjadi pegangan kita adalah data menunjukkan bahwa populasi yang lebih tua punya resiko case fatality rate yang lebih besar jadi bukan dalam konteks penularan tapi dalam konteks angka kematian contoh di Itali, Cina, Korea angkanya bervariasi tetapi orang yang berusia 80 tahun ke atas itu punya resiko kematian mulai 9 sampai 20 persen bahkan sekitar 7 kali lipat dibandingkan usia dibandingkan rata-rata yang di bawah 40 tahun punya case fatality rate rendah ya 0,1 sampai 0,4 tetapi punya resiko besar pula untuk menularkan pada yang populasi lebih tua lalu di awal kasus ini waktu itu kita tahu FKMUI yang melakukan sebuah rilis banyak sekali skenario pemodelan yang dilakukan salah satunya adalah dari rekan-rekan di FKMUI waktu itu jadi ketika di intervensi pemerintah tinggi sekalipun diprediksi ada 500 ribu kasus dengan kematian 11 ribu jika intervensi rendah itu bisa 1.750.000 orang yang terinfeksi dengan total kematian 144 ribu jadi bisa dibayangkan intervensi tinggi pun akan banyak warga kita masyarakat kita yang terinfeksi dan bagi saya ini bukan soal angka ini soal luka kita bersama karena pandemi ini banyak seorang anak harus kehilangan orang tuanya kehilangan kepala keluarganya ada seorang anak yang kehilangan ibunya dan itu menjadi problem yang harus kita tangan dan tutaskan di hari-hari mendatang nah yang berikutnya adalah soal pentingnya social distancing kita tahu itu menjadi hal yang sederhana tetapi implementasinya menjadi sebuah tantangan besar dan data juga menunjukkan ini sebuah simulasi dilakukan oleh signal laboratory jadi signal laboratory mencoba melakukan sebuah perhitungan kalau tanpa jaga jarak sosial satu orang itu bisa melakukan penularan penularan hingga akhirnya 406 orang terinfeksi akibat dari satu orang yang terinfeksi di awal bulannya nah ketika kita bisa menekan social exposure paparan sosial hingga 50% melalui social distancing itu kita bisa menekan dari 406 orang ke 115 orang dan jika kita bisa menekan social exposure hingga 75% itu maka bisa satu orang hanya menularkan sekitar 2,5 orang yang terinfeksi dan data lain yang cukup menarik juga sebuah perhitungan matematis yang mencoba menggambarkan betapa pentingnya dua hal satu adalah seberapa cepat kita mulai social distancing dan yang kedua adalah seberapa banyak atau multiple social distancing yang kita lakukan atau upaya-upaya pembatasan sosial yang dilakukan contoh ketika kita melakukan semua jenis pembatasan sosial mulai menutup sekolah lalu menutup melarang pertemuan publik dan lain sebagainya itu ternyata dari 65% itu ketika kita mulainya terlambat satu pekan itu bisa menekan sampai 7% tapi bayangkan terlambat satu bulan saja memulai pembatasan sosial dengan asumsi ya semua pembatasan sosial dilakukan itu bisa mengakibatkan 45% populasi terinfeksi jadi saya pikir ini memberikan pesan pentingnya kita memulai pembatasan sosial dengan cepat dan saya pikir ini juga menjadi gambaran flattening the curve ini sudah cukup kita pahami bersama jadi upaya yang kita lakukan itu secara fundamental tujuannya adalah flattening the curve jadi yang paling dikhawatirkan dari pandemi ini adalah ketika terjadi kenaikan kasus dengan cepat melampaui kapasitas sistem kesehatan jadi ada kapasitas sistem kesehatan sebuah negara kota provinsi itu dihitung dari jumlah bed jumlah tenaga kesehatan ruang isolasi ventilator dan lain sebagainya dan ketika pertumbuhan ini begitu cepat sehingga kita tidak mampu melakukan atau melebih kapasitas sistem kesehatan yang di atas kapasitas sistem kesehatan itu akan punya resiko meninggal lebih besar karena ada yang butuh ventilator tidak bisa pakai ventilator dan lain sebagainya sehingga penting buat kita flattening the curve memang akhirnya pandemi mungkin akan lebih lama tetapi akhirnya terjadi perlambatan kenaikan dan akhirnya juga tidak membebani kapasitas sistem kesehatan kita dan ada mungkin dari banyak sekali penelitian saya baca menurut saya role model terbaik kita dari semua data yang dikumpulkan adalah belajar dari pandemi 100 tahun lalu yang datanya itu dikumpulkan di lebih dari 30 kota di Amerika Serikat jadi pada saat itu terjadi pandemi luas dan ada banyak sekali data-data yang menurut saya sangat mungkin data terbaik saya boleh katakan ya diantara pandemi sebelumnya yang bisa kita pelajari contoh ada empat kesimpulan besar dari penelitian ini pertama ada hubungan antara besarnya puncak kematian pertama dengan public health response time jadi begini semakin cepat wilayah itu memulai pebatasan sosial semakin kecil puncak kematian pertama lalu kedua ada hubungan juga antara total kematian terhadap public health response time jadi public health response time itu seberapa lama kota atau wilayah itu melakukan pembatasan sosial setelah kasus ditemukan di wilayahnya atau di wilayah lain nah data kedua ini menunjukkan ada hubungan jadi semakin lama pembatasan sosial dimulai itu semakin tinggi angka kematian itu hubungannya sangat signifikan sekali dan yang ketiga total jumlah reintervensi non-farmakologi dalam hal ini adalah pembatasan sosial itu berhubungan dengan total kematian jadi secara sederhana kalau pembatasan sosial lebih lama angka kematian lebih kecil pembatasan sosial lebih pendek angka kematian lebih besar dan data lain yang menurut saya cukup penting adalah waktu puncak kematian pertama dengan public health response time ini juga berhubungan saya ambil contoh kes-kes kota-kota yang mungkin bisa menjadi pembelajaran besar buat kita ini contoh di New York pada saat itu New York ini sebenarnya memulai public health response time cepat tetapi problemnya adalah tidak semua upaya pembatasan sosial dilakukan jadi dia positif dari sisi memulai secara cepat tapi pembatasan sosial dilakukan itu sangat terbatas sekali akibatnya apa dia mengalami kenaikan tetapi masih lebih baik karena dia memulainya cepat nah kota kedua yang kita bisa pelajari adalah Pittsburgh ini yang fatal sekali dia adalah kota terburuk dari semua kota yang dipeliti kenapa karena dia memulai pertama larangan berkumpul baru dua pekan kemudian dia mulai penutupan sekolah gak lama larangan berkumpulnya dicabut lagi akhirnya terjadi kenaikan yang luar biasa karena satu public response timenya lambat tujuh hari kemudian setelah kasus dia baru mulai menutup pembatasan sosial kedua dia melakukannya tidak menyeluruh di awal sehingga kondisinya buruk sekali nah Denver dan St. Louis ini memberikan pelajaran besar yang relevan dengan penteks kita hari ini apa jadi Denver ini ketika kasus mengalami penurunan dia mencabut pembatasan sosial dan dia mulai membuka sekolah lagi akhirnya terjadi kenaikan gelombang kedua yang lebih besar dibandingkan gelombang pertama St. Louis juga demikian dia kasus mulai turun jadi tetapi gak lama dia buka lagi sekolah dia caput pembatasan sosial akhirnya terjadi kenaikan yang luar biasa dan akhirnya terjadi angka kematian tetapi St. Louis dan Denver ini masih lebih baik dibandingkan Pittsburgh jadi dari ini semua saya pikir kita saya yakin banyak paradigma berpikir dalam konteks penanganan pandemi ini tetapi penelitian di atas ini menyimpulkan bahwa aktifasi pembatasan sosial menurunkan kasus dan menurunkan kematian lalu non-aktifasi pembatasan sosial meningkatkan kasus dan meningkatkan kematian oleh karena itu saya pikir ini bisa menjadi pedoman kita kita tidak lagi berbicara soal opini atau asumsi tapi mencoba melihat data-data yang bisa menjadi pembelajaran terbaik buat kita dalam mengambil keputusan yang tepat lalu kalau saya boleh katakan tes masalah adalah tulang punggung penanganan pandemi kita mungkin kita sudah cukup familiar dengan tes restrit isolat jadi prinsip fundamental penanganan pandemi lakukan tes secara luas dan masif lakukan pelacakan secara detail mendalam dan cepat lalu obati yang punya kasus berat dan kritis dan yang keempat isolasi isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit nah ada pola-pola dari berbagai negara dalam menyikapi pandemi ini saya sebut ada negara yang limited testing testnya terbatas ada yang moderate testing ada yang broad testing negara-negara yang limited testing ini kondisinya memprihatinkan karena begini kondisinya kurang ideal karena banyak sekali kasus yang tidak ditemukan jadi angka yang dilaporkan tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi saya pikir ketika kita mendengar di sebuah kota negara atau provinsi dia melaporkan kasus kita harus berpikir berapa orang yang dia tes kalau yang dites sedikit ya otomatis angkanya lebih sedikit dibandingkan yang tesnya luas jadi kelemahan limited testing adalah dia tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi misalkan melaporkan angkanya 100 ribu kasus jangan-jangan sudah 700 ribu kasus tetapi karena tesnya terbatas hanya sedikit yang diketahui kedua model testing negara yang menguji orang-orang dengan gejala signifikan ini case pada negara-negara ini angka kematiannya terkesan lebih tinggi karena banyak orang tanpa gejala dan orang yang gejala ringan tapi tidak dilakukan tes sehingga kematiannya terkesan lebih tinggi padahal angka kematian tidak sebesar itu yang ideal yang protesting negara yang tesnya luas karena dia akhirnya cenderung mampu membatasi kasus baru penelitian ini dari McKinsey menunjukkan negara-negara dengan tes terbanyak cenderung memiliki kasus paling sedikit per seribu orang jadi ketika kita mengkomparasi negara saya pikir kita tidak lihat angka absolutnya berapa yang dinyatakan positif tapi coba kita lihat berapa persen dari yang ditest yang hasilnya itu positif dan mungkin teman-teman sering melihat diskursus para pengambil kebijakan kita ada yang membicarakan ekonomi ada yang membicarakan keselamatan saya pikir pertama begini dua hal itu penting jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan menangani pandemi menurut saya adalah satu life kedua life kehidupan dan mata pencaharian jadi ini dua hal yang penting tetapi izinkan saya mengutip kata-kata Presiden Ganai we know how to bring ekonomi back what we don't know is how to bring people back to life jadi saya termasuk orang yang mungkin lebih menyepakati pemimpin-pemimpin atau pengambil kebijakan yang memprioritaskan keselamatan di atas ekonomi tetapi kita tetap harus menjadikan kedua itu sebagai prioritas karena tidak mungkin kita melupakan ekonomi yang dia juga menjadi hal yang penting untuk memastikan life atau kehidupan di masyarakat oleh karena itu ketika teman-teman nanti memulai program sosial di masyarakat inisiatif kewirausahaan sosial dan lain sebagainya saya berharap dan mungkin menyarankan bisa fokus pada dua hal yang fundamental ini yaitu satu mengurangi penularan dengan pembatasan pergerakan dan kesadaran kesehatan masyarakat dan yang kedua adalah membantu kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat kita hari ini yang terdampak secara ekonomi dan hal yang mungkin neglected terlupakan adalah kesehatan mental jadi setelah pandemi covid berakhir kita akan mengalami pandemi kesehatan mental yang besar di masyarakat jadi dampaknya itu luar biasa data menunjukkan beberapa laporan berbagai penelitian dan referensi bahkan ada yang mengatakan sampai 200 juta 400 juta orang lebih di dunia sekarang mengalami tekanan mental data mulai dari Amerika, China dan lain sebagainya menunjukkan hasil yang sama penyebab stres ketidakpastian yang tinggi penurunan ekonomi resesi informasi yang berlebihan dan lain sebagainya terus kedua peristiwa yang mengubah hidup di PHK gaji dipotong lalu ada yang mengalami masalah rumah tangga ada yang kehidup kehilangan anggota keluarganya itu memberikan tekanan yang luar biasa dan gangguan besar pada pekerjaan dan kehidupan pribadi oleh karena itu kita perlu juga membantu masyarakat mengalami mengatasi mengatasi masyarakat yang mengalami stres jadi mulai membantu mereka memahami situasi saat ini dengan real sehingga mereka bisa mengambil menempatkan diri dengan tepat beradaptasi dengan tepat mengenali diri dan menempatkan dirinya pada posisi yang tepat kedua batasi arus informasi yang kita terima perseverity itu bagus tapi harus dilakukan sesuai dengan proporsinya dan yang ketiga harus menata kehidupan selama pandemi merencanakan dalam situasi lalu harus mereka juga mendapatkan dukungan ya strategi alat bagaimana bisa mengatasi pikiran cemas dan juga bagaimana melakukan dukungan sosial suportif di masyarakat melalui pendekatan digital some people focus on near term survival but great leader prepare for the next normal jadi kita bukan hanya harus berpikir soal survive kita harus mengorientasikan penyelesaian masalah utama jadi menyelesaikan immediate challenge yang kita hadapi tetapi kita juga harus berpikir new normal next normal mungkin banyak yang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir saya suka menggambarkan bahwa kita berada dalam pemulihan yang panjang lambat dan bergelombang jadi sudah lah berhenti untuk menanti kapan pandemi ini berakhir mencoba memahami bahwa kita akan melalui proses yang panjang lalu bagaimana bisa mengadaptasikan diri kita dengan tepat jadi perubahan guncangan pertama yang kita hadapi adalah terjangkitnya covid yang secara masif di masyarakat lalu upaya kita mencegah penularan dengan meminimalisir pergerakan memberikan guncangan kedua yaitu guncangan ekonomi mulai pengangguran kebangkrutan dan lain sebagainya akibat itu akhirnya pelonggaran dimulai terjadilah gelombang kedua akibat guncangan ekonomi mempengaruhi kebijakan-kebijakan kesehatan upaya-upaya pencegahan kesehatan dan itu mengakibatkan lagi guncangan kesehatan yang akhirnya menurunnya kasus ini itu bisa dilihat dalam dua hal saya pikir satu berapa banyak masyarakat yang terinfeksi akan membentuk komunitas imunan sehingga proses penularan itu menjadi tumpul atau yang kedua vaksin bisa ditemukan sehingga kita bisa membangun komunitas komunitas komunal dengan lebih cepat dan mungkin banyak yang bertanya apa sebenarnya atau istilah neuronal kita sudah cukup familiar tapi istilah itu sebenarnya pertama kali dikeluarkan oleh Roger Magnum dalam salah satu tulisannya jadi dia mengatakan begini new normal adalah ketika kita siap bermain dengan aturan baru kita siap bermain dengan aturan baru jadi ada namanya old normal ada namanya new normal ada namanya next normal ada juga yang menambahkan post normal nah dengan demikian kita tahu di posisi mana dan definisi new normal pun masih kabur ada yang mengatakan ketika kita mulai masker kemana-mana atau mulai kita berdiam di rumah kita mulai pendidikan di rumah itu adalah bagian dari new normal jadi new normal itu bukan saja digunakan ketika pandemi mulai turun dan kita mulai beradaptasi jadi definisi yang kabur ini membuat akhirnya persepsi yang berbeda-beda terjadi tetapi at the end saya selalu lihat adalah next normal adalah ketika kita melakukan sesuatu jadi perubahan pengetatan kehidupan next normal ini yang kita alami setelah pandemi berakhir tetapi kita mulai semenjak terjadinya krisis sehingga new normal itu mungkin juga melikupi ketika kita mulai pandemi kita mulai beradaptasi dengan kehidupan yang baru nah bukan juga new normal itu diartikan kita sudah mulai bebas melakukan kehidupan dengan berbagai toleransi kesehatan yang meningkatkan resiko tetapi lihatlah itu sebagai adaptasi kita pada tataran kehidupan yang baru akibat perubahan sistemik yang ada di masyarakat banyak perubahan perubahan terjadi di masyarakat mulai pendidikan akhirnya kita mulai terbiasa sekarang mulai bahkan semenjak perang dunia kedua itu tidak pernah sekolah ditutup dengan alasan yang sama di berbagai wilayah dunia nah dengan kondisi itu akhirnya kita terdorong melakukan pendidikan jarak jauh ketergantungan teknologi dan mungkin ini momentum yang tepat saya pikir pendidik untuk mendefinisikan ulang-ulang pendidik bukan lagi sebagai knowledge holder orang yang memiliki pengetahuan lalu membagikan pengetahuannya tapi di era sekarang pendidik bisa juga mulai masuk bertransformasi menjadi seorang fasilitator menjadi seorang mentor bahkan juga menginspirasi mendorong memotivasi anak didik untuk memahami apa-apa yang harus mereka lakukan dan kontribusi yang mereka berikan kedua optimalkan peran teknologi ketiga penelitian teknologi itu mengatakan bahwa pekerjaan tahun 2030 nanti adalah pekerjaan yang banyak sekarang tidak diketahui bahkan 80% lebih nah sama seperti sekarang kita mungkin mendengar pekerjaan sosial media influencer youtuber dan lain sebagainya yang mungkin 10 tahun lalu bahkan 5 tahun lalu itu menjadi hal yang tidak umum atau tidak biasa kita dengarkan dan yang keempat adalah memahami karakter generasi Z sebagai penerima pendidikan hari ini dimana tentunya mengalami berbagai perubahan akibat pandemi hari ini dengan berbagai karakternya yang berbeda jadi bukan hanya generasi milenial tapi juga generasi Z dan bahkan generasi alfayanak dari generasi milenial juga menjadi perhatian kita lalu bagaimana di sektor kesehatan pertama adalah pengaruh COVID nanti terhadap konsumsi jadi masyarakat sekarang konsumsinya itu mengalami pergeseran jadi masyarakat mulai lebih fokus pada belanja-belanja yang sifatnya household ya kebutuhan rumah tangga healthcare kesehatan lalu juga kebersihan itu menjadi prioritas hari ini jadi ada pengaruh terhadap konsumsi lalu peningkatan perhatian pada kesehatan dan kebersihan jadi sekarang itu manusia masyarakat lebih aware terhadap semua produk dan orang yang berinteraksi dengan mereka bahkan contoh di China sampai mulai dikembangkan food delivery dengan real time body temperature jadi mengukur suhu sepanjang perjalanan delivery sehingga orang yang mendapatkan makanan bisa yakin bahwa pengantar itu suhu tubuhnya normal sehingga memiliki resiko lebih kecil mengalami COVID lalu peningkatan investasi di bidang kesehatan terjadi di sektor pemerintah organisasi ataupun bahkan di tingkat rumah tangga anggaran kesehatan untuk rumah tangga mengalami peningkatan dan ini sudah dilihat juga investasi kesehatan itu mengalami peningkatan bahkan di prediksi sebelum pandemi ini terjadi lalu banyak perubahan-perubahan yang terjadi contoh dari sisi pariwisata traveling yang normal itu data menunjukkan 50% membatalkan perjalanan 45% mengurangi 22% bergeser dari udara ke darat 11% mengubah perjalanan internasional ke domestik jadi saya yakin new normal traveling itu orang akan memilih liburan ke tempat yang dekat lebih murah lalu bisa diakses lewat jalur darat dan berbagai perubahan-perubahan inovasi-inovasi di bidang traveling lalu dari sisi restoran jadi data menunjukkan pada saat pandemi terjadi penurunan makanan di restoran langsung menurunan 58% lalu mengambil makanan dari restoran minus 25% makanan siap makan dari restoran dikirim ke rumah turun 11% makanan jadi yang dipilih dari toko turun 15% dan bahan makanan meningkat 10% jadi ini menunjukkan karakter dan saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan low touch economy atau low touch activity atau free contact free economy atau contactless economy jadi pendekatan itu adalah pendekatan aktivitas yang tidak ada sentuhan atau minim sentuhan dan data menunjukkan itu menunjukkan sekarang terjadi adopsi peningkatan digital dan aktivitas sentuhan yang rendah di masyarakat sejak pandemi lalu bagaimana restoran harus mulai mengatur keseimbangan antara kenyamanan dengan keamanan dan delivery pick up takeaway bahkan curbside yang perusahaan itu mengambil makanan di pinggir jalan itu bisa menjadi salah satu opsi yang efektif untuk tetap menjalankan bisnis restoran tetapi mencegah penularan semaksimal mungkin termasuk mulai banyak inovasi lahir contoh Flex It itu dikembangkan oleh Kernighen itu konsepnya adalah bagaimana tadi membuat restoran yang nyaman tetapi minim resiko penularan termasuk berbagai perubahan di bidang perfilman lalu penonton itu di bioskop atau opera diberikan jarak tiga kursi per pengunjung lalu juga pressure proximity jadi itu semacam gelang yang ketika orang berdekatan dia berpunyai alarmnya dan lain sebagainya dan termasuk fashion bagaimana menghadirkan fashion yang mungkin tetap disukai orang-orang nyaman tetapi dia mencegah penularan secara signifikan dan saya pikir berbagai hal yang perubahan-perubahan terjadi tapi kalau saya boleh simpulkan ada empat perubahan fundamental yang terjadi di masyarakat hari pertama adalah stay at home work from home nesting at home orang terbiasa bersarang di rumah bukan hanya karena dan perubahannya akan dipertahankan walaupun pandemi ini berakhir jadi pertama karena orang sudah mulai investasi banyak untuk membuat rumah mereka lebih nyaman sehingga mereka mulai menikmati berada di rumah itu menjadi sebuah kebiasaan yang bertahan di masyarakat kedua karena ekonomi yang belum baik jadi orang masih mengurangi aktivitas belanja di luar makan di luar atau liburan yang kosli karena mereka kondisi mereka belum merasa berada dalam kondisi keuangan yang aman sehingga mereka akan meminimalisir hal itu dan yang ketiga masih ada kegelisahan ketakutan dari resiko penularan di masyarakat dan ini data perusahaan pun demikian ada variasi sebetulnya apakah remote working efektif atau tidak tergantung sektornya dan terjadi perubahan pun berjalannya waktu baik dari sisi karyawan ataupun manajer jadi karyawan pun awalnya 62% ingin remote lalu mengalami penurunan menjadi 53% dan lain sebagainya terus kedua nah ini yang penting adalah peningkatan keterlibatan digital jadi sekarang data menunjukkan selama pandemi penetrasi teknologi digital meningkat signifikan layanan streaming media sosial messenger orang lebih dan perubahan itu pun akan dipertahankan pas pandemi sampai 20% mempertahankan peningkatan layanan streaming lalu peringkat aplikasi mobile yang didownload Zoom yang kita pakai sekarang menjadi aplikasi nomor 6 paling banyak didownload TikTok di nomor 1 bahkan Netflix ada di nomor 10 jadi ini mengakibatkan perubahan digital yang luar biasa di masyarakat termasuk karakter belanja konsumen jadi ada perubahan atau tekanan finansial mengakibatkan perubahan psikologis konsumen dalam melakukan belanja di masyarakat dan berbagai perubahan perubahan lainnya termasuk perubahan psikologis ya karena data menunjukkan lebih dari jadi mulai 27 sampai 70% itu masyarakat mengalami penurunan tekanan finansial akibat pandemi COVID ini dan akhirnya mempengaruhi juga cara mereka berbelanja di masyarakat dan konsumsi masyarakat pun berubah household makanan rumah tangga hiburan rumah perlengkapan rumah tangga bahan makanan menjadi prioritas masyarakat hari termasuk berbagai perubahan-perubahan lain namun itu mungkin sedikit tapi apa yang harus kita lakukan pertama adalah saya ingin katakan problem is primary engine of innovation but problem is not enough because innovation is powerful at the moment when talented, ambitious and motivated people seek the opportunity to act on their idea khususnya buat kita tenaga kesehatan lihatlah masalah ini sebagai peluang untuk kita hadir menyelesaikan masalah itu bukan peluang dalam konteks menghasilkan finansial saja tetapi bagaimana kita bisa menggunakan berbagai pendekatan kemampuan kita untuk hadir membantu masyarakat hari ini dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi tetapi kalau saya boleh sederhanakan from defense to offense jadi kita perlu fokus tiga hal pertama solving the null selesaikan masalah jangka pendek kedua exploring the next dan yang ketiga adalah imaging the beyond jadi itu sedikit gambaran berbagai perspektif termasuk dari sisi ekonomi jadi banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat pertama resolve resilient return imagination reform hal yang harus dilakukan termasuk dari sisi usaha pun itu ada perusaha ada usaha usaha yang hari ini terpukul akibat pandemi ada yang potential winner ada yang potential loser jadi ada usaha yang diuntungkan seperti kesehatan detail makanan perawatan pribadi teknologi informasi komunikasi dia berselancar dalam gelombang pandemi tapi ada yang terpukul pada wisata rekreasi penerbangan otomotif konstruksi sehingga disini kita perlu memahami dan satu sehingga kita mampu berkontribusi di tempat yang tepat kedua kita perlu memahamkan masyarakat terkait perubahan ini dan membantu mereka pun mengambil decision making yang tepat dalam aktivitas usaha mereka bahkan perlu dilihat ada yang data menunjukkan 10% usaha itu katastropik terpukul berat 15% bahkan positif dia mengalami keuntungan besar selama pandemi ada yang agak negatif agak yang berat ini dalam konteks contoh yang di bidang teknologi informasi dan lain sebagainya itu ditunjang akibat proses penggunaan teknologi digital yang lebih dan optimal tapi at the end saya ingin bicara dari hati ke hati ya dengan kawan-kawan semua adik-adik kita khususnya jadi pertama ini hal yang baru bahkan ayah saya ibu saya pun sepanjang hidup mungkin mengatakan belum pernah mengalami situasi seperti ini dan mungkin nanti kita akan bercerita ke anak-anak kita 20 tahun kemudian bahwa dulu kita pernah mengalami situasi ini pertanyaan adalah apa yang kita lakukan dalam situasi saat ini apakah kita memilih berdiam diri saja bersantai-santai lalu menunggu berharap semuanya berada atau kita memilih menyaksikan dengan baju untuk berbuat bisa kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita itu pertama jadi selalulah mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita keluarga kita masyarakat melalui masa-masa sulit ini kedua yang harus kita lakukan menurut saya pertama adalah memahami perubahan yang terjadi lalu memposisikan diri dengan baik terhadap perubahan yang terjadi saya tahu itu tidaklah mudah karena saya pun di awal-awal pandemi ini mencoba melakukan penyesuaian terhadap diri apa yang bisa saya lakukan selama pandemi jadi mencoba belajar perubahan lalu mengenal diri dan itu menurut saya adalah hal yang paling penting bagaimana kita melihat diri kita sebagai bagian dari perubahan ini jadi saya tahu melewati pandemi bukan hal yang mudah kita harus belajar beradaptasi kita harus belajar mengenal diri kita harus membaca perubahan belajar memposisikan diri dengan tepat lalu mendorong produktivitas memastikan kebelanjutan aktivitas kita inovasi kita usaha kita lalu belajar meluaskan dampak dan kembali berkarya COVID-19 ini kawan-kawan telah mengubah tata kehidupan kita banyak perubahan akan terus dipertahankan setelah krisis itulah the next normal what will normal looks like tadi sudah kita bahas tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertahan tumbuh bahkan melompat jauh lebih tinggi selama dan pasca pandemi dan mungkin pesan terakhir dari saya nikmatilah tantangan ini karena disanalah orang hebat orang kuat orang tangguh dibesarkan dan Allah itu menitikan rahmatnya dalam tangan-tangan kita tenaga kesehatan dengan tangan-tangan ini kita bisa menggendong bayi-bayi di posyandut dengan tangan-tangan ini kita bisa membantu pasien-pasien yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan finansial dan cara terbaik bersyukur menjadi tenaga kesehatan adalah menggunakan nikmat profesi ini sesuai dengan itu pemberinya mungkin itu dari saya terima kasih semoga bisa memberikan manfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb sangat banyak sekali yang kita dapatkan dari Dr. Gamal ini mungkin saya juga menyambung Dr. Gamal jadi saya dengan teman-teman Persatuan Sarjana dan Profesional Kesmas Indonesia Kesehatan Masar Indonesia dan Ikatan Alumni FKM Munar dua bulan yang lalu saya ingat saya itu melakukan sebuah studi psikososial di Indonesia dan kami menemukan sebuah fenomena yang sangat menarik salah satunya adalah ternyata responden yang dia bekerja sebagai pegawai kantoran itu menghadapi yang namanya pandemi ini terkesan seperti dia pasrah ya sudah lah dan tidak melakukan sebuah inovasi-inovasi baru atau mungkin yang disampaikan oleh Dr. Gamal tadi memahami dan memosisikan yang tepat tapi dari hasil survei itu juga kami juga menemukan bahwa responden yang dia bekerja sebagai wira usahawan itu ternyata lebih militan untuk menghadapi pandemi ini dia melakukan berbagai inovasi sehingga artinya apa namanya yang dulunya usaha dia terdampak atau tidak dapat uang itu pada akhirnya dia harus mencari alternatif lain ganti untuk mendapatkan penghasilan dari usaha yang terdampak tadi ini berbeda sangat berbeda sekali dari dua responden ini ya begitu jadi cukup menarik sebenarnya termasuk tiktok mengapa dia menjadi nomor satu yang di download mungkin bisa jadi karena stress mungkin jadi ketika dia harus di rumah butuh hiburan sebagainya sehingga yang lagi booming adalah tiktok maka dia iseng mencoba tiktok dan akhirnya keterusan cukup menarik ini kalau mungkin bagi teman-teman di FKAS baik dosen maupun mahasiswa bisa di dari semua penjelasan ini dari penjelasan dokter Kamal ini bisa dijadikan sebuah melitian nanti baik di dukas akhir maupun melitian di bapak ibu dosen baik itu mungkin dari dokter Kamal kita langsung tanya jawab mungkin baik dari para peserta ada yang mau bertanya ke dokter Kamal langsung kira-kira atau mungkin mohon info atau dari panitia langsung ke pembicara kedua para peserta kira-kira ada yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh dokter Kamal saya persilakan baik melalui kolom chat maupun dari rest hand oh ternyata tidak ada kalau tidak ada mungkin saya mau bertanya ke dokter Kamal untuk memancing jadi ini yang masih menjadi sebuah perdebatan dokter Kamal di apa namanya di masyarakat Indonesia terutama sebentar saya cek kalau tidak ada yang resen oh iya itu belum ada jadi yang masih menjadi perdebatan tadi sempat disinggung oleh dokter Kamal juga apa namanya sisi kesehatan dan sisi ekonomi kalau 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 pandangan teman-teman secara umum itu memang kalau bisa dua-duanya harus berjalan secara seiringan tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri terutama respon dari pemerintahnya berkaitan dengan apa namanya merespon penanganan pandemi ini tidak mungkin dua-duanya ini akan berjalan seiringan mulai dari koordinasi yang buruk dan sebagainya kira-kira menurut dokter Kamal komentar atau mungkin apa ya pandangan dokter Kamal berkaitan dengan kira-kira apakah yang harus dahulukan kesehatan dulu atau ekonomi dulu atau kedua-duanya yang dimana ini kalau kita lihat dari respon pemerintah pemerintah kita yang seperti itu dan bahkan masyarakatnya juga juga abe ya berkaitan dengan protokol kesehatan menurut dokter Kamal ya terima kasih masibat atas pertanyaannya kalau saya melihat begini ya tentunya setiap orang punya persepsi penilaian yang berbeda yang itu dihasilkan dari apa-apa yang dia baca lalu proyek sisi yang dia miliki dan mungkin pilihan-pilihan orientasi kehidupan yang tentunya mempengaruhi dan juga tanggung jawab dia dalam berbagai posisi berbeda sehingga membuat orang punya persepsi yang berbeda-beda terhadap ini semua jadi saya ajak ke satu pemeta kunisi untuk memahami perbedaan yang ada tersebut tetapi kalau ditanya saya tentunya termasuk orang yang tidak rela dan lebih ke arah sedih sebetulnya ketika kesehatan itu dikorbankan dengan alasan-alasan pembenaran finansial jadi saya termasuk mungkin kelompok yang ingin mengatakan bahwa tidak boleh kita mengorbankan mengorbankan nyawa dengan alasan apapun itu yang pertama dan yang kedua dalam konteks ini prioritas ya sehingga ketika kita menjadikan kesehatan sebagai prioritas maka kita akan mencoba mengutamakan hal itu dan menjadikan itu sebagai sebuah azas yang ada di masyarakat dan kita bisa belajar sebetulnya dari negara-negara lain yang dia sukses melalui pandemi ini dengan tepat saya pikir satu soal bagaimana mengerahkan sumber daya yang dimiliki sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin untuk tadi melakukan upaya tes trace trade dan isolate jadi saya pikir itu soal itu pertama lalu kedua bagaimana soal kesiapan melakukan mitigasi-mitigasi ekonomi saya mencoba Jerman Jerman itu dikatakan sebagai negara yang paling baik dalam melalui ekonomi selama pandemi jadi mereka membuat aturan usaha-usaha jadi pertama rumah tidak boleh pemilik rumah kontrakan atau rumah sewa itu mengeluarkan penghuninya karena dia tidak mampu membayar selama pandemi itu bisa menjadi sesuatu yang ilegal di sana lalu kedua dia mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan tiba-tiba sampai 15 hingga 30 ribu USD kepada perusahaan perusahaan yang terdampak selama pandemi bahkan menyiapkan dana 600 miliar euro sebagai pinjaman untuk perusahaan-perusahaan besar supaya mereka bisa survive selama pandemi dan mereka mengizinkan untuk penundaan pembayaran pajak hingga satu tahun ke depan termasuk melakukan penghapusan-penghapusan di sisi itu jadi saya lihat ini soal bagaimana tapi kalau ditanya soal satu hal yang membuat saya sedih berikutnya adalah ketelambatan kita itu dalam melakukan pembatasan sosial jadi kalau kita lihat dari pandemi 1918-1919 pembatasan sosial yang cepat itu bisa membantu kita mengatasi ini semua dengan lebih baik jadi penundaan pembatasan sosial itu akibatnya mengakibatkan peningkatan penularan secara masif akhirnya peningkatan kematian di masyarakat dan yang ketiga akibatnya juga memberikan kolateral limit latanang kehidupan ekonomi sosial itu lebih buruk lagi di masyarakat dan saya ingin katakan hari ini juga bukan tugas kita memberikan sekedar memberikan kritik anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik tapi kita bagian dari Indonesia bukan tugas kita sekedar memberikan kritik tapi tugas seluruh kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi terima kasih oke jawabannya yang cukup memasukkan mungkin ya dari dokter Gamal dan sebetulnya upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah cuman sayang sekali menurut saya yang menjadi sangat disayangkan adalah tidak ada koordinasi antar lini baik lini kesehatan lini sosial maupun lini ekonomi berkaitan dengan penanganan ini baik dokter Gamal ini sebenarnya ada peserta yang bertanya jadi dari Pak Tobing Pak Tobing ini kebelian dosen dari Fakultas Kesehatan untuk merubah perilaku menuju kebiasaan baru memang tidak mudah apalagi kondisi masyarakat kita yang sangat majemuk sehingga membutuhkan cara sosialisasi khusus untuk bisa masuk ke dalam kemajemukan tersebut nah pertanyaannya untuk dokter Gamal adalah bagaimana strategi yang mungkin dan yang paling efektif yang harus dilakukan agar perilaku menuju ke arah baru tersebut dapat segera tercapai begitu dokter Gamal ya terima kasih pertanyaannya ini nguyahi banyak sekor kalau yang bertanya Bapak dosen jadi mungkin saya pikir ada beberapa poin yang fundamental pertama kita seperti yang kita ketahui salah satunya bisa menggunakan hal-hal model ya percet-percet percet-benefit susceptibility dan percet-percet barrier ya jadi menggunakan beberapa pendekatan itu untuk bagaimana membangun sosial awareness di masyarakat itu yang pertama kedua saya pikir kita harus memahami karakter target market ya dalam hal ini masyarakat yang mau kita berikan edukasi jadi tentunya pendekatan yang berbeda di tempat yang berbeda untuk usia yang berbeda jadi tidak bisa kita generalisasi contoh generasi milenial generasi milenial itu karakternya fun and care lalu punya ketergantungan digital bahkan kita menghabiskan 8 jam 36 menit 3 jam 26 menit bermedia sosial lalu karakter generasi milenial itu egonya tinggi kita ini jadi anak milenial itu tidak suka feudalistik tidak suka kekakuan sebetulnya dan tidak suka dengan gaya-gaya kita yang menggurui misalkan ya tetapi mereka kan kita atau milenial ini kan ingin freedom bahkan ketika ditanya penelitian sumber kebahagiaan mereka berkumpul kesehatan berkumpul bersama keluarga baru kesuksesan karir dan lain sebagainya jadi saya pikir perlu masuk ke dalam sumber-sumber tadi memahami karakter tiap generasi yang berbeda lalu mengkomunikasikan itu dengan cara-cara yang berbeda dan mungkin ketiga yang itu tidak kalah penting kemarin saya kebelahan ada satu bahkan tadi pagi ya pada subuh itu rapat dengan rekan-rekan dokter sejawat ya terkait penanganan ini saya pikir memang ketika ditanya di situ saat ini kan ada kita lihat satu mau karantina wilayah dan lain sebagainya masyarakat sudah mungkin kemana sudah dijalankan dan mungkin dirasa tidak efektif dan lain sebagainya lalu ingin bicara soal artinya berbagai upaya-upaya yang kita lakukan itu seperti sudah dilakukan banyak hal lalu apa ke depan memang ini terdengar kurang menarik atau seksi ya tetapi ini yang dibutuhkan masyarakat saya pikir hari ini adalah melakukan pemberdayaan pemberdayaan di masyarakat ya di tingkat-tingkat yang kecil untuk bagaimana bisa melibatkan mereka dalam proses pencegahan jadi bukan lagi kita memberikan sebuah informasi kepada mereka tetapi bisa empower ya jadi ada empat hal dalam hal ini saya pikir satu respect ke masyarakat yang ingin kita berikan edukasi kedua inspire mereka ya bahwa pentingnya ini dan lain sebagainya ketiga adalah bagaimana kita bisa men-support mereka untuk melakukan pencegahan dan yang ketiga yang keempat yang paling penting adalah empower jadi saya yakin anak-anak khususnya generasi milenial ini ketika mendapatkan respect, hormat lalu kita terus berikan mereka inspirasi-inspirasi untuk melakukan perubahan buat diri keluarga mereka dan yang ketiga adalah kita support fasilitasi mereka dan yang keempat empower berdaikan mereka untuk terlibat dalam proses-proses pencegahan di masyarakat dan itu akhirnya pada akhirnya kita bisa membangun budaya kesehatan budaya sadar sehat yang itu bisa kita jaga kebaik keperlanjutannya sehingga mungkin kalau boleh saya simpulkan sustainability dan konsistensi melakukan hal kecil ini menjadi hal yang kita butuhkan hari ini tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran karena kesabaran adalah nafas yang menentukan sama tidaknya sebuah kebaikan pertahan terima kasih mungkin mas Ibat ingin menambahkan juga mungkin saya mau ini apa menyambung ya dokter Kamal jadi berkaitan dengan apa namanya muda tadi pendekatan muda itu berbeda maksud saya kelompok umur ya kelompok itu berbeda saya teringat waktu tiga bulan yang lalu ketika saat gas covid menyampaikan apa namanya mengenalkan dokter Raisa untuk menemani dokter siapa itu yang jurubicara waktu itu jurubicara satgas covid-19 harapannya memang ketika memunculkan dokter Raisa ini kan cantik sehingga lebih bisa menyasar ke masyarakat yang pada golongan-golongan muda akan tetapi ketika saya ikuti di apa namanya drone emperit waktu itu Pak Ismail Fahmi mencoba melihat Raisa Efek namanya ternyata efek Raisa Efek ini hanya berlaku hanya berlaku kira-kira sekitar dua mingguan setelah itu isu Raisa Efek ini tidak muncul lagi di teman-teman khususnya teman-temannya bermain social media waktu itu sehingga memang ini tantangan sangat berat sekali mungkin apa namanya teman-teman mahasiswa di sini itu bisa menggali lebih jauh lagi kira-kira inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan khususnya ke masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan pencegahan dan penanganan pandemi ini kemudian yang kedua cukup menarik menyambung dari Dr. Gamal tadi berkaitan dengan empowerment atau pemberdayaan jadi apa namanya di Trenggalek Dr. Gamal itu saya pernah mendapatkan cerita jadi disana itu guyuk gitu gotong royong mereka ternyata ketika ada satu tetangga dalam satu wilayah itu ada yang positif itu maka tetangganya akan membantu memberikan makan kemudian ketika keluarganya ada yang tidak positif itu diasuh oleh tetangga-tetangganya sehingga ini sebetulnya masih mungkin kurang ya di Indonesia jadi budaya gotong royong budaya guyuk untuk mengatasi pandemi ini secara bersama dan ini mungkin bisa nanti dimulai seperti yang disampaikan oleh Dr. Gamal tadi dimulai apa namanya dari teman-teman mahasiswa di sini di wilayahnya masing-masing begitu Dr. Gamal mungkin ada tambahan lagi kira-kira dari Dr. Gamal untuk sesi ini sebenarnya tidak ada Dr. Gamal mungkin kalimat penutup atau motivasi pesan bagi teman-teman di sini semua berkaitan dengan menghadapi pandemi ini pandemi COVID-19 monggo oke pertama buat generasi muda kita anak muda ini pada matahari pukul 12 yang paling terang paling panas paling membara jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja lihatlah pandemi ini sebagai golden moment buat teman-teman semua untuk melakukan sesuatu membuat inovasi use what you have do what you can start where you are dan pesan terakhir dari saya work hard in silence work hard in silence and let your impact be your noise bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak kebermanfaatan itu menjadi pisingmu terima kasih semoga bisa memberikan manfaat dan semoga bisa berkolaborasi dalam memberikan kebaikan di masyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Gamal atas materi yang telah dibaparkan pada hari ini termasuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan baik saya mau menari beserta sebelum dokter Gamal karena dokter Gamal ini mau ada acara juga setelah ini sebelum beliau akan berpindah ke acara yang lain saya ingin izinkan kami akan menyampaikan sertifikat secara online dokter Gamal atas berikut merupakan mungkin Bu Fir Prof Kacung monggo menyampaikan mohon izin Prof Kacung apakah masih ada jika tidak ada bisa Prof Edi atau Bu Firdaus baik saya mungkin menyampaikan dokter Gamal baik berikut merupakan sertifikat untuk dokter Gamal dari kami dari kami badan eksekutif mahasiswa fakultas kesehatan UNUSA terima kasih atas kehadiran dokter Gamal Albin Said pada kegiatan yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini semoga memberikan sebuah inovasi baru bagi teman-teman semua di sini khususnya untuk menghadapi dan menanggulangi masalah pandemi COVID-19 sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi kedua ini yang cukup menarik juga pada sesi kali ini akan dipaparkan langsung oleh Pak Didi Rahmadi SKM MPPM beliau dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur senior saya di Persakmi ini beliau ini akan menceritakan bercerita dan sharing dengan kita semua berkaitan dengan data COVID-19 di era new normal saya sepertinya kok era new normal ini sedikit asing karena sekarang sudah berganti namanya dengan adaptasi kewisian baru dan data COVID-19 ini apakah sudah menurun atau semakin parah dan dari data tersebut apa masih bisa diperlakukan new normal atau tidak sebelum beliau akan menyampaikan saya akan membacakan profil dari Pak Didi Rahmadi ini nama lengkap Didi Rahmadi SKM MPPM beliau lahir di Pati 13 Mei 1968 alamat di Jalan Kalikepiting di Surabaya kemudian beliau pendidikannya S1 di FKM Hunas S2 di USC California pengalaman kerja mulai di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat kemudian di kantor wilayah Departemen Kesehatan Nusa Tenggara Barat kemudian yang berkaitan dengan Dinkes Prof NTP itu kemudian pindah di Widya Iswara Babelkes di Mataram dan terakhir beliau berlapuh di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk organisasi beliau aktif di Persatuan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia dan yang kedua beliau aktif di Bancar Husada baik untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Pak Didik Rahmadi untuk menyampaikan materi yang kedua mohon maaf Pak Didik mikrofonnya belum diaktifkan Pak Didik mikrofonnya belum unmute Pak Alhamdulillah monggo Bapak oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sahabat para senior dan guru besar yang ada di pertemuan kali ini Alhamdulillah puji syukur gadir Allah subhanahu wa ta'ala hari ini seperti yang disampaikan dokter Gamal tadi work in silence biar kita bekerja dalam kehaningan dan insya Allah dampaknya saja yang kita harapkan atas izin Allah pada hari ini saya mohon maaf mungkin kami orang lapangan itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang di perguruan tinggi atau yang staf pengajar khususnya para peneliti kita akan sedikit mendongeng bukan paparan karena kami saat ini mohon izin sedang berada di lapangan jadi saya minta maaf Bapak Ibu sekalian kalau apa yang kami sampaikan belum pas atau tidak sesuai dengan yang diharapkan tapi yang pasti pengalaman kami di lapangan selama ini kami coba naikkan ke sistem untuk sama-sama di Simak jadi mohon izin untuk judul kami ambil masa transisi pasca karantina di pondok pesantren X Kabupaten J Provinsi Z kenapa ini tidak saya tuliskan insya Allah sahabat semua sudah tahu dimana saya berada saat ini kalau pun tidak tahu ya Alhamdulillah nanti ceritanya setelah selesai saja jadi pada saat ini kami ditegaskan untuk di lapangan mendampingi sahabat-sahabat secara multi sistem untuk bekerja bersama-sama dalam penanganan kejadian di klaster pondok pesantren itu yang ingin kami paparkan jadi jadi pada hari ini Alhamdulillah atas izin Allah memasuki hari terakhir untuk masa karantina sehingga informasi untuk pasca terdampak atau yang kita sering sebut dengan pasca bencana itu diawali dengan masa transisi jadi sekali lagi kita mencoba untuk mencoba memahami kondisi di lapangan yang sedang terjadi next jadi kegiatan kami di lapangan ini sudah menjadi aturan resmi dari WHO kemudian dari Kementerian Kesehatan bahwa perlakuannya adalah karantina selama 14 hari setelah melakukan swab masal nah dari sana sahabat-sahabat bisa melihat mau izin untuk paparannya slide yang berikutnya ya terima kasih jadi seperti yang kami sampaikan tadi kondisinya memang sedang di lapangan ini memasuki hari yang ke 13 sebentar lagi diputuskan untuk pembebasan atau clearance begitu oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini diwakili diwakili KKP dan selanjutnya dilakukan pemantuan pasca karantina dimana harapannya adik-adik hantri khususnya dan masyarakat sekitar itu paham bahwa masih ada kegiatan lain yang harus dilakukan untuk memastikan kehidupan yang disebut Pak Doktor tadi next normal dimana dikhususkan kepada adik-adik yang memiliki jahat dan mengalami gangguan itu dilakukan observasi yang lebih lama sedangkan yang lain sudah diturunkan intensitasnya sehingga mereka bisa melakukan kegiatan normal tetapi menggunakan pakem-pakem atau itu tertentu-tertentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya next jadi ada beberapa rencana operasional yang akan dilaksanakan pasal garantina itu yaitu pemantuan kesehatan pemantuan faktor resiko kesehatan dan pemantuan kesehatan bagi warga sekitar yang mana di masing-masing pemantuan ini dilakukan secara bersama-sama bagi para pemangku kepentingan baik pengasuh pengelola pondok pengurus tenaga kesehatan di lapangan yang sudah ditugaskan dan para pengamat atau istilahnya penganalisa yang berada di operasional center perlu kita ketahui bapak ibu sekalian sahabat bahwa dalam pemantuan kesehatan itu dilakukan secara menyeluruh bagi semua warga santri yang maaf baik itu swab positif maupun swab negatif sehingga tidak mengalami kondisi sakit yang lebih buruk harapannya dapat diselesaikan di lapangan tidak perlu melakukan rujukan nah untuk mendukung hal itu maka pemantuan dalam resiko kesehatan juga harus cermat pada saat pemberian gisi hijen sanitasi atau perilaku hidup persisian sehat pengaruh faktor dan limbah nah yang terakhir ini yang kadang-kadang kita diluar kemampuan kita kenapa karena selama ini yang kita selalu diskusikan adalah limbah organik limbah biasa padahal pada saat karantina muncul istilah limbah medis yang betul-betul itu menjadi suatu tautan yang harus adik-adik pahami harus adik-adik cermati tidak boleh dilakukan secara sembarangan nah Alhamdulillah nanti dalam diskusi kita akan tahu bagaimana siapa berperan apa dari masing-masing unsur di pemerintahan maupun swasta dalam mendukung karantina yang dilaksanakan di pondok pesantri ini nah untuk warga mohon izin karena ternyata secara administrasi yang terdampak itu bukan hanya adik-adik santri atau pengurus atau pengelola tetapi ada beberapa masyarakat di sekitar santri yang ikut tersistem dalam kegiatan karantina ini yaitu seperti abad-abad kita yang memiliki penyakit sebelumnya atau komorbid abad kita yang memang sudah memasuki usia lanjut atau lansia yang saat ini sedang mengalami maaf mengandung proses itu atau yang sifatnya masih umur anak dan balita dan satu lagi yang tertutup itu adalah yang disable atau kebutuhan khusus karena kecacatan sehingga kita perlu secara utuh memperhatikan semua yang terkarantina baik secara sistem di dalam pondok maupun yang di luar pondok atau di sekitar pondok next tujuan daripada kegiatan karantina seperti yang sudah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini diwakili dirjen P2 subdit karantina didukung oleh sahabat-sahabat OPT Kemenkes yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan itu bersama Provinsi Diner Kesehatan Kabupaten Kesehatan dan seluruh unsur dalam pentah helix di kebencanaan itu tujuannya antara lain yang sehat tidak sakit yang sakit tidak mengalami perburukan kalaupun mengalami kita akan melakukan tindakan layanan baik itu di mini hospital yang ada di TKP maupun perujukan yang kita lakukan kepada rumah sakit terdekat santri sendiri itu juga diberikan tanggung jawab jadi tidak semuanya operasional aktivitas di kaitan ini datang dari luar tapi juga dari dalam sehingga harapannya santri usada yang bersyallah pada hari ini akan dilakukan pelatihan bagi semua pendamping di 60 asrama itu bisa dilakukan kemudian para pengurus baik langsung maupun yang tidak langsung dalam pengelolaan itu memahami dalam pendukung kegiatan ini serta munculnya program post-kestrend post-kestrend yang sebelumnya sudah ada itu dioptimalkan lebih dalam saat pascagaran kenapa karena kekuatan dari dalam lah yang sangat menentukan bisa atau tidak berlangsungnya proses pasca transisi kita tahu bagaimanapun juga berdasarkan Permendagri 101 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa unsur kebencanaan atau kesehatan ini menjadi tanggung jawab kabupaten kota sekali lagi pihak kabupaten dan kota dalam ini CQ Dinas Kesehatan mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk mengimplementasikan Permendagri 101 tahun 2008 yang kita sama-sama tahu di lain pihak kita dari provinsi pun berdasarkan Permendagri nomor 4 tahun 2019 sudah menjadi standar plan minimal bahwa kebencanaan dan kesehatan itu ada di provinsi next nah apa peran dari pondok pada lambal ini untuk kegiatan transisi dari santri diharapkan mau menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup dan sehat secara tuh dari tim Monpes baik pengurus fasilitator maupun koordinator itu mampu mau-mau untuk mengendalikan dampak COVID-19 ini di intern asamat atau pondoknya dan kemudian paskes pendukung yang ada di santan itu juga selain memberikan pelayanan promotif promotif juga ada layanan kurhatif yang sifatnya kebutuhan dasar sehingga ada niat jika pondok itu memiliki jumlah santri yang besar itu diharapkan selain memiliki post-test lain juga memiliki klinik yang sifatnya kurhatif sehingga tindakan-tindakan dasar yang seharusnya dilakukan di unit pemerintah baik itu pusmas dan jaringannya itu bisa didekatkan di layanan di klinik di pondok tentu berkoordinasi dengan puskesmas tempat dan rumah sakit yang terdekat next nah puskesmas sebagai tangan hujung tumbak pemerintah di lapangan tidak akan ada unit yang terkecil lagi jaringannya yaitu pusmas membantu post ponkes desa pondok kesehatan desa kemudian ada poling desa punya kewajiban mendampingi dalam kegiatan memantuan sehingga bila mana dibutuhkan jangankan hanya pusmas penanggung jawab utama tetapi pusmas di sekitar pondok atau santri yang ada di sekitar itu juga bisa diatasi tidak lupa kesehatan dari pemerintah kesehatan kabupaten kota setempat itu juga punya peran karena itu menerbitup poksi dari SPM pemerintah satu konseptor dan yang lebih penting lagi karena ini pentahelix monijin sahabat semuanya sektor-sektor lain jadi perlu diketahui satu unit kegiatan yang dipimpin oleh BBBD baik di kabupaten kota itu itu akan lebih mulia atau lebih optimal bila kegiatan pentahelix itu bisa dilakukan seperti yang kita alami sekarang ini dari maaf perguruan tinggi kemudian dari media kemudian dari pemerintah kemudian dari masyarakat dari dunia usaha unsur-unsur itulah yang seharusnya terlibat di sisi lintas hingga kata-kata gotong royong itu mohon untuk diingatkan kembali bahwa tidak akan mungkin masalah itu selesai dengan kendirinya tanpa bersama-sama kita perjuangkan atau kita goy goy ampu kemudian lagi dari pemerintah dari swasta dari media media masa dari dunia pendidikan kemudian yang terakhir adalah dari masyarakat itu itulah beberapa poin di lintas sektor yang sudah lakukan next apa yang bisa kita lakukan jadi yang pertama kita yakin dengan karantina atau masa transisi itu setelahnya adalah pembatasan aktivitas pembatasan dan bagaimana sahabat-sahabat santri ini mendapatkan hak untuk istirahat itu sesuai dengan kapasitasnya tidak overload kemudian tidak lupa bila mana ada kegiatan keras itu juga harus selalu melakukan protokol kesehatan yang sebelumnya diawali dengan deteksi dini yaitu pemantuan suhu pemantuan gejala dan tanda kesakitan yang diawasi selama 24 jam oleh sahabat-sahabat pengurus maupun pengelola di pondok dan tidak lupa apabila terjadi sesuatu yang kita inginkan respon cepat dari masing-masing asrama itu wujud atau bisa dilaksanakan tanpa menunggu waktu tempuh atau respon yang lama hingga dalam ini kami dalam hal pemantuan dalam proses transisi ini berusaha menggunakan sistem radio handy talkie atau radio HP jadi ini suatu terobosan yang kita coba kerjasama antara BBBD Provinsi BBD Kabupaten kemudian Dinas Provinsi Dinas Kabupaten kemudian Fasilitas Kesehatan Lokal dalam hal ini poskesmas dan jaringatnya serta poskesrenatok klinik yang ada di santren itu berjasa sama di bawah Awang Asan langsung dari Kementerian dalam hal ini kejen P2 dan KKP untuk melakukan review melalui radio handy talkie radio HP sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan itu bisa kita sampaikan tanpa harus bertatap muka atau bertemu hal ini yang membuat sistem lebih sederhana karena tidak menggunakan pulsa cukup menggunakan radio HP dan yang pasti mengurangi pergerakan baik adik-adik santri maupun para pelaku yang terlibat di dalam next nah ini yang perlu dijaga bagaimana supaya tidak terjadi reinfeksi yang bisa menular kembali dari adik-adik atau sahabat kita yang sudah terkonfirmasi dan sekarang dalam proses karena ini ada masa transisi dari makanan dengan food security-nya dan safety-nya kemudian dari higien sanitasi kemudian dari vektor baik nyamuk lahat maupun tikus serta bagaimana pengelolaan limbah yang sebelumnya hanya limbah domestik sekarang ada beberapa titik yang sepatnya limbah medit sekali lagi kita tetap berkomitmen seperti apa yang disampaikan Pak Dr. Kamal tadi selama kita berusaha beristiar insya Allah kita pasti akan anak ini selanjutnya next khusus untuk sahabat-sahabat yang di sekitar warga baik yang sudah ada tanda-tanda secara ini maupun sehari itu wajib untuk dikondisikan sekarang ini untuk masyarakat sekitar juga sudah dilakukan pemantuan next ini yang perlu kita tahu kita jalani bagaimana jangka pendeknya dan bagaimana jangka panjang jadi mau tidak mau adik-adik santri itu memang harus kembali ke asrama sesuai dengan kondisi level dan kegiatannya tetapi tidak lupa harus memperhatikan protokol kesil pemantuan terus dilakukan pengandalian pemecekan dari lingkungan kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan pondok dan tim kesehatan pondok khususnya melalui santri pusada di Polsestren dan ini yang tidak kalah hebatnya kita coba mengaktifkan jejaring komunikasi radio hati-hapi ini yang sebelumnya belum pernah kita lakukan dengan kejadian di sini Alhamdulillah kita mencoba melakukan koordinasi tindak lanjutnya nanti menggunakan jaring komunikasi radio hati-hati dan semoga dalam jangka panjangnya seperti harapan kita bersama hidup itu harus bermakna jadi bagaimanapun juga segala satu itu harus diawali dengan niat semoga apa yang kita upayakan ini menjadi nilai ibadah sebagai modal kita untuk kembali kepada sang kolik itu yang bisa kami sampaikan kalau memang perlu diskusi monggo kita tindak lanjut tapi paling tidak kita tahu sesuatu yang kita terima itu pasti ada akhir apakah akhirnya itu kita ikut merasakan apa tidak itu kita kembalikan ke takdir kita masing-masing monggo masih ada slide berikutnya oke jadi yang hari ini kita lakukan di lapangan mengizinkan bagaimana materi pembekalan kepada pondok pesantren yang sehat dan mandiri ini kalian bisa tahu kalau semua poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini bersama-sama kita lakukan maka kesehatan khususnya pondok pesantren yang ada di jahat timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya itu bukan menjadi sesuatu yang momok untuk potensi raster tetapi bagaimana hidup itu lebih bermakna dan bermanfaat dengan adanya kegiatan yang ada di pondok demikian yang bisa kami sampaikan mau izin mohon maaf para senior guru besar dan para rahabat semua kami berdoa semoga apa yang kita lakukan ini nanti saya bermanfaat tapi yang pasti kami mohon doa dengan semua kepada ada di kami para pengelola para pengasuh di pondok-pondok pesantren di Indonesia ini untuk mau dan mengikuti arahan-arahan dari protokol kesehatan maupun dari para pengambil kebijakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Didi atas penyampaian materinya cukup menarik tapi bikin penasaran Pak itu pondok pesantren itu bagi yang gak tau bingung kalau saya sudah dapat bicaranya ini itu disimpan dulu Pak nanti Pak baik bagi para peserta kira-kira ada pertanyaan untuk Pak Didi berkaitan dengan materi hari ini materi dari Pak Didi ini beliau menjelaskan kegiatan pasca karantina di pondok X di kabupaten X di provinsi X pada kasus COVID-19 ini memang sempat menjadi ramai ini kemarin di bulan awal bulan September ini monggo oh ini dari afilia afilia putri Pak Didi izin bertanya Pak karena pandemi ini adakah perubahan dalam pendidikan di dalam pesantren atau adakah cara belajar baru di pesantren artinya memang kita tahu ya Pak di pesantren itu kan tantangannya sangat kompleks sekali kalau untuk new normal atau adaptasi ke pesantren baru kira-kira dari pertanyaan itu apa Pak tanggapan Pak Didi terima kasih jadi kebijaksanaan itu ada kewenangan penuh di pengelola pengurus tetapi kami atau saya pribadi pasti punya usul punya saran karena bagaimanapun juga ada dua cara pendidikan di pesantren yang tidak boleh kita tinggalkan yaitu sanat jadi yang membedakan pendidikan di santren sama di luar pesantren itu kan kalau menurut saya kebetulan saya bukan orang pesantri bukan jebulan tapi anak saya di pondok jadi hubungannya itu sanat siapa yang memberi dan dari siapa kan yang sekarang menjadi pertanyaan tidak sesuai itu kan sanatnya apa sanat Youtube itu kan yang tidak baik berdasarkan Youtube sanatnya belajar dari Youtube tidak nyambung tidak ada girohnya nah ini atas pertanyaan Mbak Avelia Putri ini semoga menjadi kombinasi karena kalau secara tradisional apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu akan membuat resiko lebih tinggi baik untuk santri maupun pengajarnya pengasuhnya yaa ya tapi kalau kita kombinasi nah ini yang harapan kita menjadi suatu kenyataan satu dengan sound system jadi dengan pengerah suara jadi dimanapun adik santri ini terkondisi bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bunyaya atau Pak Nyaya atau para pengasuh yang kedua dengan menggunakan sistem digital jadi mohon maaf seperti terjadwal siaran atau penyampaian atau ngaji tapi menggunakan sistem digital rekaman ini sehingga sahabat-sahabat yang adik-adik ini maaf harus mendapatkan alat khusus tapi bukan untuk komunikasi keluar karena kalau ada pesantren yang membatasi tidak membawa HP artinya ini alat komunikasi khusus dijadikan untuk di era pesantren yaitu hanya menerima gambar dan maaf suara yang disiarkan secara lokal nah ini yang mungkin menjadi peluang untuk dilakukan terobosan kepada adik-adik yang menguasai IT tetap pembelajaran sanatnya ada yang langsung untuk mendapatkan garis keilmuannya tetapi secara dalam belajaran mungkin menggunakan digital recording atau alat khusus itu yang mungkin akan terjadi kalau menurut perkiraan kami demikian mas moderator oke maternoan jawabannya Pak Didik mungkin itu dulu untuk pertanyaan untuk Pak Didik jadi mohon izin Pak Didik kalau masih ada waktu tetap bertahan dulu jadi kita masuk ke materi yang ketiga dari Ibu kita semua Ibu Norma berkaitan dengan materi lindungi masyarakat dari COVID-19 dengan persiapan K3 dan penerapan K3 sebelum Bu Norma menyampaikan materinya mohon izin saya menyampaikan kurikulum VT beliau nama lengkap Musliha Norma Romadoni SKM MGAS beliau dari program studi KESLING tahun 2006 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya kemudian di tahun 2009 beliau melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga Surabaya dan melanjutkan program studi Magister Kesehatan Masyarakat di tahun 2013 di Universitas Tiponegoro pengalaman kerja dimulai dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya kemudian sempat menjadi staff konsultan penyusunan dokumen lingkungan tahun 2015 sampai 2017 menjadi sekretaris program studi Kesehatan Masyarakat di UNUSA sekaligus unit jaminan program studi Kesehatan Masyarakat UNUSA dan sejak tahun 2017 sampai sekarang beliau menjadi ketua program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Nahzatul Ulama Surabaya untuk mempersingkat waktu untuk organisasi beliau aktif di Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi KTK Indonesia kemudian aktif di Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja beliau juga aktif di Persat Jawa Timur kemudian aktif di IADMI dan di Asosiasi Hijin dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia baik untuk mempersingkat waktu saya persilakan Bu Norma untuk menyampaikan materi yang ketiga berkaitan dengan lindungi masyarakat dari COVID-19 dengan persiapan K3 dan penerapan K3 Terima kasih Pak Ibad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan Halo Sudah bisa mendengar suara saya Pak Ibad Sudah Sudah Bu Norma Alhamdulillah Matersun atas kesempatan yang sudah diberikan sepertinya pembicara yang pertama dan kedua sudah sangat lengkap sekali begitu ya saya mungkin sedikit membungu-bungu sedikit supaya lebih klik gitu ya nah tak lupa juga kami mohon izin kepada Prof. Edi Prof. Kaco maupun jajaran dekanat di Fakultas Kesehatan mohon izin saya menyampaikan materi nah kalau kita lihat slide ini ya saya teringat juga dengan kata-katanya Pak Ibad tadi Dr. Raisa yang waktu itu diangkat menjadi salah satu dokter di hukus tugas percepatan penanganan COVID-19 saya juga sepakat dengan Pak Ibad waktu itu karena Dr. Raisa tersebut juga memberikan satu antusia tersendiri bagi masyarakat karena yang menyampaikan cantik harapannya itu manut dengan apa yang disampaikan Dr. Raisa terkait dengan data-data paparan COVID-19 nah kalau kita melihat angka-angka ini sebenarnya kalau kita tidak perhatian ya itu kan juga cuma sekedar angka mati meninggal sembuh sehat itu kan ya sudah biasa takdir lah ibaratnya seperti itu namun kalau kita mau sedikit perhatian bahwa kita itu bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia mungkin sebagian orang melihat jumlah angka yang terus naik turun naik turun seperti itu sedikit stres juga ya seolah-olah kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan angka-angka ini karena sangat terbatas sekali waktu itu dan kalau kita melihat secara global karena ini dampak pandemi yang adil merata seluruh dunia jadi semuanya bisa merasakan dan semuanya mengalami tentu data ini terlaporkan di websitenya WHO begitu ya bahwa seluruh negara di dunia ini juga mengalami pandemi COVID-19 nah kalau kita bandingkan angka-angka sebelumnya dengan angka-angka yang sekarang ini justru cenderung semakin meningkat bahkan di Indonesia sendiri yang awalnya itu sudah terlihat membaik awalnya mungkin sedikit sekali ya pemberitaan tapi karena ada pemeriksaan masal kemudian mulai bekerja tidak dari rumah lagi itu menjadi salah satu penyebab juga peningkatan kasus COVID-19 yang kemudian meningkat kembali nah kalau kita melihat juga di Indonesia bahwa persebaran pandemi ini juga adil juga seluruh Indonesia pun juga mengalami dan kalau kita melihat persebaran-persebaran ini ya kalau kita melihat boat yang warna merah besar ini kasus-kasus yang terlihat tinggi yang terlaporkan tinggi nah tetapi mungkin juga sebagian orang wah ngalami pandemi ini juga gak sendirian kok ada temannya seolah-olah seperti itu jadi saya sepakat juga dengan pembicara pertama dan kedua bahwa masyarakat ini memang beragam dalam nikap ini ada yang serius ada juga yang dengan goyonan seperti itu namun pemerintah secara luar biasa dan baik itu LSM organisasi profesi maupun masyarakat yang sebagian besar juga ikut bawa-membawa gotong-royong untuk mengendalikan pandemi ini dan berharap pandemi ini cepat berakhir namun nyatanya juga yang kita tunggu-tunggu belum juga kunjung datang nah ini kalau kita melihat juga di petar sebaran resiko ada yang resiko tinggi resiko sedar resiko rendah bahkan yang ada yang masih hijau sama sekali itu ya tidak ada kasus dan tidak ada terdampak nah ini bisa kita akses bisa kita lihat juga di websitenya BNPB kalau kita mau benar-benar ingin tahu gitu ya bagaimana sih kondisi di Indonesia saat ini apakah memang perlu kita itu pakai masker apakah masih perlu sih kita itu tidak berkerumun begitu ya ataukah masih perlu kita harus cuci tangan seolah-olah kebiasaan-kebiasaan ini itu menjadi salah satu monumen apa namanya hal yang tidak konsisten dilakukan karena melihat masyarakat ini kalau melihat kasus kayaknya naik awal-awal itu jaga jarak banget dia pakai masker tapi lama-kelamaan karena ada istilahnya normal seolah-olah pandangan masyarakat itu wah ini udah normal kembali sehingga bebas beraktifitas dan kita masih banyak menemui juga di pasar pasar-pasar tradisional kemudian cafe-cafe atau warung kopi yang banyak merebak di tempat karena kopi ini kan sahabatnya orang Indonesia ya kalau enggak karena kalau ada masalah itu dipikir karung kopi gitu ya apa namanya prinsipnya jadi warung kopi ini banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia di kampung-kampung di kota-kota begitu tanpa lagi kita memperhatikan protokol kesehatan dan sampai begadang juga makanya di beberapa tempat di Surabaya waktu itu kita melihat ada pengerbakan oleh Satpa PP begitu untuk membubarkan mereka-mereka yang masih berkadang di warung kopi dan membatasi jam buka warung kopi tersebut nah pada Maret yang lalu kita juga mendengar dari informasi dari Pak Presiden langsung bahwa disiarkan seluruh TV nasional saatnya bekerja belajar ibadah dari rumah tentu ini pengumuman yang tidak diumumkan untuk orang-orang yang memiliki TV saja tetapi untuk seluruh orang khususnya yang berada di negara Indonesia imbauan tersebut sebenarnya kalau kita bekerja dari rumah belajar dan ibadah dari rumah wah enak banget ya begitu tetapi tanpa kita sadari bahwa saat kita bekerja dari rumah belajar dari rumah ibadah dari rumah itu dalam waktu yang panjang kurang lebih kalau kita bisa mencermati Maret sampai dengan bulan sekarang ini ada masih pekerjaan-pekerjaan atau siswa-siswa yang bekerja dari rumah dan itu membuat kebosanan tersendiri alhasil mereka saat ini juga mencoba untuk keluar rumah kemudian melihat-lihat wah ternyata sudah biasa-biasa saja kok ternyata juga sudah tidak pakai masker sudah tidak cuci tangan sudah ada ada ember cuci tangannya tapi tidak ada airnya kemudian ada botol sabunya tapi ada tempat botolnya tapi botolnya tidak ada begitu jadi hal-hal seperti itu yang saat ini sudah mulai sedikit luntur karena kurang aware-nya kita terhadap covid-19 ini nah setelah itu setelah kita dihimbau untuk bekerja dari rumah belajar dari rumah dan ibadah dari rumah sampai kita waktu idul fitri dan idul adha itu kan kita dibatasi sekali untuk sholat gimana ya rasanya kok sholat id di rumah kemudian sholat taraweh di rumah rasanya kok tidak seperti biasanya ya memang kita sedang berada di posisi yang harus seperti itu karena kalau dibebaskan mengumpul karena akan menimbulkan dampak yang besar akhirnya dimunculkanlah istilah PSBB pembatasan sosial bersekala besar besar-besaran sekali waktu itu karena semuanya dibatasi kegiatan usaha bukanya juga dibatasi jam bukanya terbatas kemudian jam kerja juga dibatasi dan semuanya serba dalam batas sampai portal-portal pun ditungguin waktu itu harus cuci tangan kemudian apa namanya dilihat KTP-nya juga dilihat hasil rapid test-nya kalau kita mau keluar di satu wilayah sangat ketat sekali waktu itu dan kita melihat juga dampaknya ketika program PSBB itu diluncurkan sangat banyak sekali kita melihat berita-berita dan di lingkungan sekitar kita itu informasi-informasi yang menunjukkan bahwa ekonomi itu turun ekonomi unlock banyak PHK banyak pengangguran seperti itu ya karena memang aktivitasnya dibatasi tidak boleh berkurungun otomatis di dalam kegiatan usaha pun juga akan mengalami dampak yang signifikan sehingga perusahaan pun juga akan kesulitan untuk membiayai pekerjanya kalau pekerja itu masih dipekerjakan 100% dengan jam kerja yang sama dengan dulu padahal itu sudah dilarang oleh pemerintah termasuk juga sektor wisata yang tidak kalah menariknya juga yang kita ini kalau sedikit apa namanya spaneng gitu ya maunya itu piknik jadi kalau piknik ini adalah obat yang mancur untuk merefresh pikiran kita kita melihat laut melihat kebunungan itu salah satu hal yang bisa mengobati tanpa harus minum minuman alkohol ataupun minum minuman obat itu hal yang murah yang cukup kita nikmati dengan mata telanjang kemudian dengan suhu, hawa dan suasana yang sangat mengenakan dan menyejukkan itu menjadi salah satu hadiah bagi pikiran kita yang kita setiap hari sibuk dengan aktivitas nah ternyata juga berdampak juga pada aktivitas pariwisata ini banyak yang mulai lesu kemudian karena dibatasi tidak boleh keluar rumah jadi ya tempat-tempat wisata mulai sepi akhirnya hotel-hotel tempat wisata itu menjadi penghasilannya pun juga menurun kemudian hotel-hotel banyak juga yang disulap sebagai tempat untuk isolasi mandiri untuk membantu pemerintah yang waktu itu juga kesulitan untuk mengisolasi mandiri bagi pasien-pasien yang baik ODP nah juga yang tidak kalah pentingnya juga bahwa karena semuanya bekerja dari rumah ini banyak PHK keuangan keluarga juga menurun kemudian tanggungan-tanggungan juga banyak sampai waktu itu ada kesepakatan untuk nyijilnya bagaimana kalau yang punya-punya hudang itu kemudian tanggungan ini bagaimana apakah juga bisa di diskon dulu gitu kan itu juga menjadi salah satu polom itu sendiri nah termasuk juga mal Surabaya Sidoarjo kemudian tempat-tempat yang lain yang banyak mal-malnya itu juga mulai sepi karyawannya mulai di PHK kemudian masyarakatnya yang dibatasi tidak boleh masuk ke sana sehingga hal ini menjadi salah satu perhatian sendiri bagi semua masyarakat bahwa kita tidak bisa hidup seperti ini tanpa ada hal yang kita lakukan sehingga kita wajib melakukan penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus sebenarnya simple wajib melakukan penanggulangan itu yang melakukan adalah dari kita sendiri mungkin dukungan juga dengan tetangga teman-teman kita masyarakat dan juga pemerintah khususnya nah bagaimana sudut pandang K3 kalau kita bicara tentang K3 bahwa K3 yang kita sama-sama memahami bahwa kalau dilihat dari kesingkatannya yaitu keselamatan kesehatan kerja bahwa setiap aktivitas kita itu harus berbudaya K3 kalau kita ingat budayanya K3 ada simbolnya itu roda gerigi jumlahnya 11 itu apa sih itu adalah upaya melindungi aktivitas pekerja dari faktor bahaya yang mengancam pekerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat pekerja dan keselamatan kerja nah virus COVID-19 ini juga ternyata juga mau main-main di tempat kerja gitu nah virus-virus COVID-19 ini juga termasuk faktor biologi yang bisa juga mengancam kesehatan maupun keselamatan bagi pekerja nah kalau kita melihat virus yang kalau ahli mikrobiologi begitu yang menyampaikan bahwa itu tidak tidak terlihat oleh mata telanjang kita jadi sebagian orang mengatakan ada muncul teori konspirasi onok-onok way gitu ya yang tidak terlihat kemudian seolah-olah angka itu dibuat terus kemudian buat apa kita seperti itu nyatanya memang banyak kasus dan terjadi banyak orang yang meninggal pemakamannya pun juga menggunakan protokol kesehatan kemudian dokter-dokter juga banyak yang meninggal sampai pada beberapa minggu yang lalu itu diperingati seratus dokter di Indonesia itu meninggal dunia jadi kurang apa lagi kita itu diingatkan oleh pandemi ini kalau kita tidak memulai memulai untuk aktif memulai untuk disiplin terhadap diri kita sendiri untuk mencegah penyakit COVID-19 ini nah salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah sigap sigap di sini yang saya berikan singkatan yaitu siap tanggap dimana di dalam siap tanggap ini harus ada tim tidak mungkin di dalam satu perusahaan itu kita siap tanggap tapi tim yang berkoordinasi atau tim yang bertanggung jawab itu siapa nah perusahaan ketika kita melihat ada aturan protokol kesehatan yang diluncurkan oleh kementerian kesehatan itu bagian dari kebijakan nyatanya apakah semua perusahaan itu sudah melaksanakan kebijakan tersebut kalau sudah melakukan kebijakan tersebut mempunyai kebijakan tersebut alhamdulillah ya berarti kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dan kita diharapkan atau kita itu berharap kepada perusahaan lingkungan kerja kita itu aman nah dari kebijakan tersebut adalah lakukan tindakan pencegahan ada upaya-upaya pencegahan ada upaya pemandalian dimana keseluruhan kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan komunikasi koordinasi dan melaporkan kalau kita melihat dari gambar di sini ada kebijakan ada pencegahan ada pemandalian tentu kalau orang bekerja tentu sudah tenang karena sudah aman karena dari pimpinan pusat pun pimpinan tertinggi sudah aware dengan lingkungan kerja yang kita gunakan untuk bekerja nah prinsip aktivitas di masa adaptasi kebiasaan baru adalah kita tetap produktif namun tetap aman bagaimana tidak produktif karena sebelumnya kita sudah diminta untuk bekerja dari rumah yang itu banyak sekali keterbatasan yang kita mencoba untuk tetap bisa totalitas namun memang tidak menutup kemungkinan juga bahwa di tempat kerja itu membutuhkan kita untuk hadir di tempat kerja karena memang dorongan-dorongan dari faktor ekonomi begitu ya supaya ekonominya rumah kembali kemudian menghindari adanya pengangguran kita diminta untuk produktif kita diminta untuk bekerja lebih aktif dan meningkatkan produktif kita tapi syaratnya harus aman nah aman disini adalah pekerja itu terhindar dari ancaman-ancaman yang sifatnya ancaman-ancaman kecelakaan dan ancaman-ancaman penyakit akibat kerja dari menteri kesehatan meluncurkan ada penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan tempat-tempat dan fasilitas umum nah ini mungkin nanti bisa di download sendiri kalau ingin tahu lebih lanjut nah kalau kita melihat tempat kerja yang seperti ini yang sebelum corona melanda kita itu kan kita bekerja itu dengan mungkin ini hanya sebagian kecil yang bisa kita gambarkan waktu itu yang di pabrik X yang di Surabaya itu kan menjadi salah satu juga klaster perusahaan yang disitu ada kasus penyakit corona nah kalau kita melihat tempat kerja ini kan berkumpul kemudian melaksanakan aktivitas bersama-sama dalam jangka waktu yang sangat lama kalau di Indonesia biasanya aturan jam kerjanya adalah 8 jam sehari kita bisa membayangkan dalam satu ruangan itu dengan banyak orang kemudian bercakap-cakap bekerja beraktifitas bersenggolan dan seterusnya itu sangat mudah sekali untuk menularkan virus ini nah karena di lingkungan kerja ini pun juga barang-barang lingkungan kerja alat-alat itu pun juga akan mengancam keselamatan dan keamanan kita juga sehingga kita perlu untuk mengamankan lingkungan kerja ini supaya pekerja tetap selamat karena tidak mungkin pekerja ini tidak berinteraksi dengan bahan tidak berinteraksi dengan alat karena memang itu adalah lingkungan kerja lingkungan kerja yang ada di tempat kerja adalah pekerja itu sendiri bahan dan juga alat atau mesin nah semuanya sudah memahami sebenarnya bahwa pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk itu sangat diperlukan mungkin sebagian orang juga kok tidak pakai tangan saja ya untuk melihat anget atau tidaknya mungkin itu untuk melihat secara kuantitas berapa suhu yang akan ditekan calut menggunakan epek-epek tangan itu kan hanya terlihat wah anget wah panas gitu saja tapi kita dipermudah menggunakan alat termometer ini untuk melihat suhu tubuh yang ada di tubuh kita nah sebagian besar orang juga sudah mulai terbiasa dengan ini karena kalau tidak diperiksa pun juga akan ada yang protes mas kok gak diperiksa atau pak kok gak diperiksa baduk saya atau suhu tubuh saya untuk masuk ke dalam satu ruang nah itu sebagai salah satu kunci juga untuk mendeteksi dini kalau memang lebih dari suhu yang diperseratkan 37 derajat jasius petugas berhak untuk memulangkan pekerja tersebut karena jangan sampai nanti dengan indikator suhu tersebut kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pekerja tersebut bekerja kemudian yang kedua sama-sama kita pahami juga bahwa perusahaan harus menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir sabun atau cuci tangan dengan berbasis alkohol dan diletakkan di lokasi-lokasi yang strategis tapi kita juga sering menjumpai juga bahwa tempat cuci tangan ini airnya tidak terisi kemudian mungkin karena saking jumlahnya terbatas yang cuci tangan banyak dan sering cuci tangan sehingga lupa mengisi lapida itu juga perlu diperhatikan bahwa isi dari tandon-tandon yang seperti ini yang tidak terlihat ini kalau keran ini kan bisa mengucur kecuali kalau ini dihubungan dengan tandon dibuka kerannya pun kalau tandonnya habis juga tidak mengucur nah ini juga yang harus diperhatikan juga tandon air ini harus dipastikan ada isinya dan ada sabunnya nah sabun ini biasanya itu karena orang ini lagi peduli-pedulinya dengan cuci tangan biasanya kalau tidak di apa namanya kayak dipasang di tempat yang aman begitu hilang saya melihat beberapa tempat itu yang ada akhirnya diganti dengan sabun batangan itu kan juga akan sedikit mengurangi orang-orang untuk menggunakan cuci tangan akhirnya yang saya perhatikan di situ adalah orang hanya cuci tangan saja tanpa menggunakan sabun dan kemudian jumlahnya juga kebanyakan di tempat-tempat pekerja itu ada di depan saja kemudian di dalamnya itu masih jumlahnya terbatas yang perlu diperhatikan adalah di ruang-ruang kerja mesin aksensi atau tempat-tempat yang lainnya yang mudah diakses yang itu butuh sekali untuk adanya hand sanitizer ataupun tempat di tangan jangan sampai jangan sampai dengan tidak adanya fasilitas di tangan masyarakat pekerja menjadi enggan untuk di tangan kemudian perusahaan harus memastikan seluruh area pekerja bersih dan higienis dengan pemberian bekala dengan desinfektan kita sama-sama tahu bahwa tangan kita ini yang diberikan anugerah oleh Allah SWT ini kan bisa digunakan untuk macam-macam mulai dengan berdoa kemudian mandi cuci dan seterusnya makan, minum memegang telpon memegang pintu dan seterusnya semuanya ini bisa kita optimalkan bahkan kalau kita hitung kita tidak bisa menghitung aktivitas yang kita lakukan di tangan kita ini mulai dari bangun pagi sampai dengan mau tidur kita lupa mungkin yang hanya ingat adalah ketika bangun tidur kita berdoa kita mengusap tangan kita ke muka kemudian pada saat mau tidur kita juga membuka tangan kita kemudian untuk kita usapkan di tangan kita nah mungkin yang diingat tapi aktivitas seluruhnya kita tidak tidak tahu pas ini sehingga perusahaan harus ini melakukan pembersihan pegangan pintu tangga tombolif mesin absensi dan ruangan-ruangan yang sifatnya digunakan untuk berkumpul orang-orang secara berkala dengan menggunakan harapannya dengan melakukan itu ruangan menjadi aman dan tidak bersarang virus-virus atau mikrobial mikrobiologi yang membahayakan bagi pekerja kemudian selanjutnya adalah mengoptimalkan sirkulasi udara dengan sinar matahari nah kalau kita memahami bahwa ruangan ruangan kerja itu macam-macam ada yang menggunakan cahaya sinar matahari full kemudian ada yang dengan menggunakan tanpa cahaya sinar matahari dan bahkan ada yang kombinasi juga ada yang menggunakan lampu ada yang menggunakan sinar matahari atau bahkan ada yang menggunakan sinar cahaya kalau ini tidak sih tanpa cahaya dan menggunakan sinar matahari nah tetapi di penelitian di Amerika Serikat peneliti mencoba untuk melakukan perbandingan apakah ada perbedaan jumlah bakteri atau bersarangnya bakteri di dalam ruangan tersebut yaitu di ruangan tanpa cahaya ruangan dengan cahaya UV dan ruangan dengan sinar matahari nah masa-masa ruangan tersebut disebarkan debu dari rumah tinggal biasa ditinggalkan selama 90 hari nah kita bisa membayangkan ruangan atau rumah yang ditanggalkan 90 hari sudah diberi debu itu kondisinya seperti apa apalagi untuk ruangan-ruangan yang memang tidak ada akses ventilasi udara yang disitu ada sinar matahari masuk atau tidak ada sinar matahari masuk tentu akan sifatnya pengap nah hasilnya adalah di kamar yang tidak memiliki cahaya selama 90 hari itu ternyata masih ada 12% bakteri yang tetap hidup kemudian kamar-kamar yang terkena sinar matahari hanya 6,8% bakteri yang hidup tetapi yang kamar-kamar ini yang ada sinar ultravioletnya bakterinya hidup sekitar 6,1% sehingga kalau disimpulkan ruangan-ruangan yang menggunakan sinar ultraviolet ini ternyata bakteri-bakterinya banyak yang mati tetapi kalau kita implementasikan di dalam rumah kita kita sering kalau pagi hari itu membuka jendela kita supaya ada sirkulasi udara kemudian secara hijin dan sanitasi itu kita membersihkan kebiasaan kita membersihkan rumah kalau pagi nyapu sore nyapu itu tentu akan sedikit mengurangi paparan paparan bakteri di dalam rumah kita untuk kita berada di rumah tinggal jadi kita bisa membayangkan selama 90 hari kita tinggal mungkin kalau ruangan itu orangnya sedang pergi keluar kota kita bisa membayangkan ruangan itu betapa sangat kotornya apalagi kalau yang terlihat dengan debu yang tidak terlihat adalah mikrobiologi kemudian selanjutnya adalah memberi informasi dan edukasi membersihkan meja melakukan buji tangan hindari menyentuh area wajah semuanya ini sudah sangat memahami bahkan kita diminta untuk jaga jarak satu meter kadang juga kita tidak bisa menghilangkan juga kalau kita selfie dibuka dulu maskernya tapi lupa menutup masker kita harus mulai disiplin untuk meskipun selfie atau foto-foto bersamung segera untuk menutup dan bawa kemana-mana hand sanitizer atau sabun suci tangan yang mudah dibawa jangan satu botol besar dibawa sehingga memberatkan tapi yang ringan tetapi mudah untuk dibawa dan digunakan informasi-informasi ini kita sudah banyak dapatkan di radio di televisi kemudian di spanduk-spanduk yang dipasang-pasang itu sebenarnya sudah tinggal kita mau atau tidak melakukan ini nah kemudian untuk pengendaliannya kita kan biasa memahami bahwa pekerja itu kadang pada saat pekerja tiba-tiba sakit perusahaan harus menyediakan tisu dan master untuk pekerja yang mengalami demam batuk pilat pinggir keboraan dan saat nafas kemudian ada ruangan khusus untuk mengisolasi pekerja tersebut jangan sampai pekerja tersebut dipaksa untuk bekerja dan pekerja tersebut harus memiliki rekan kerja yang apa namanya rekan kerja tersebut bisa aware karena sudah disosialisasikan sehingga pekerja yang lain harus membantu mengisolasi pekerja ini supaya apa teridentifikasi bahwa apakah pekerja ini terkena penyakit terinfeksi virus corona atau memang hanya kecapean biasa saja nah itu yang perlu diperhatikan diistirahatkan sementara pisahkan dengan pekerja yang lainnya kemudian segera diistirahatkan di rumah jangan sampai nanti disuruh bekerja kembali supaya kita tahu betul bahwa pekerja tersebut sudah sembuh total kemudian setelah digunakan sebagai tempat istirahat ruangan tersebut dibersihkan dengan menggunakan desinfektan perusahaan juga wajib melakukan sosialisasi tentang isolasi mandiri siapa yang melakukan tim tanggap darurat tadi kemudian memasang pesan-pesan yang kita sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar seperti ini kemudian melakukan pengendalian resiko memasang pembatas untuk jaga jarak pengaturan jam kerja kemudian jam kerja di progresif adalah salah satu cara untuk mengendalikan resiko penularan COVID-19 kemudian memberikan kebijakan juga kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah tanpa mengurangi hak pekerja yang menunjukkan gejala sakit jangan sampai nanti pekerja itu sakit kemudian dipaksakan karena takut kehilangan haknya sehingga dia terpaksa untuk bekerja terpekan saya masih punya tanggungan ini anak saya sekolah kemudian besok makan apa sehingga pekerja yang tadinya harusnya bisa istirahat dulu tapi karena peraturan perusahaan naik tak melebu nanti tak potong gajinya akhirnya ada ketakutan sendiri sehingga dipaksa nah ketika dipaksa ini kita tidak tahu apakah memang terinfeksi penyakit tersebut atau tidak sehingga jangan sampai kebijakan-kebijakan ini mematikan atau memaksa begitu ya pekerja untuk tetap bekerja meskipun dalam kondisi sakit jangan sampai seperti itu nah petugas kesehatan juga harus melakukan pemantauan kepada seluruh seluruh pekerja jadi ketika deteksi dini dilakukan di depan kemudian di area pekerja ini kan juga perlu dilakukan pemantauan apakah memang terlihat gejala-gejala orang-orang yang sakit begitu kan itu kan terlihat secara fisik begitu ya nah itu kalau memang ada gejala-gejala seperti itu petugas kesehatan wajib melakukan pemantauan kesehatan apakah memang terinfeksi virus apakah ada biaya-biaya yang lain agar memeriksakan ke klinik perusahaan kalau memang perusahaan tersebut memilih klinik atau pasien kes yang terdekat bisa puskesmas atau rumah sakit yang terdekat di perusahaan tersebut kemudian hal ini termasuk bagian dari koordinasi komunikasi sinergi dan pelaporan bahwa pekerja yang sakit tidak masuk kerja itu wajib dilakukan pelaporan kepada kepegawaan khususnya untuk penyakit pekerja yang terinfeksi virus COVID-19 apakah pekerja tersebut ODP PDP atau kasus terkonfirmasi jika ditemukan pekerja dengan kriteria ODP PDP harus segera koordinasi dengan puskesmas jadi ada koordinasi berjenjang dari perusahaan ke dinas terkait seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua bahwa tidak bisa bekerja sendiri harus bersinergi dengan semua lini karena kita tidak tahu virus ini memang menyerang menyerang oleh pekerja tersebut kemudian pekerja tersebut secara aktif mungkin menularkan kepada anggota keluarga atau sedang berkontak dengan pekerja yang lain yang itu perlu dilakukan identifikasi lanjut yang biasa kita kenal dengan kata-kata tracing nah jika terdapat kasus harus segera dilaporkan jangan sampai ini disembunyikan karena beberapa awal munculnya ini berpemberitaan soal virus corona ini seolah-olah katanya pemerintah menutupi begitu ya jangan sampai masyarakat melakukan hal seperti ini juga kalau memang ada yang seperti itu karena takut dikucilkan kemudian takut nanti tidak bisa bekerja karena kebijakannya tidak ada sehingga akhirnya karena takut-takut yang seperti ini tertekan kemudian tetap bekerja tetap sakit akhirnya bisa menularkan kepada yang lain harapannya tidak seperti itu ada kebijakan kebijakan dilakukan dan kebijakan tersebut dikoordinasikan dan dikomunikasikan serta bersinergi dengan organisasi terkait yang mengurusi tentang fasilitas kesehatan nah sudah menjadi tanggung jawab kita semua bahwa pekerja yang sakit terlaporkan di kepegawaian supaya tetap mendapatkan hak juga kemudian ada pemantauannya juga kemudian dikoordinasikan dengan puskesma supaya adakah nanti perlu rujukan khusus karena kan juga perlu pemeriksaan lanjutan juga kemudian perlu dilakukan identifikasi kontak kontak dengan siapa saja jadi perlu diisolasi lagi apakah di ruangan tersebut yang digunakan tempat untuk pekerja tadi pekerja nah prinsipnya hal tersebut adalah protokol-protokol kesehatan yang wajib dilakukan di tempat kerja nah sebenarnya kalau perusahaan sudah membuat peraturan tersebut kita bisa kita bisa apa sebenarnya kita bisa melakukan di kalau di kita bepergian itu kan tidak lepas dengan tas ya tas kita itu kalau dulu isinya hanya dompet hp atau mungkin barang-barang bawaan sekarang mulai ditambahkan masker jangan hanya bawa masker satu bisa lebih dari satu jangan simpan masker di tempat yang aman jangan sampai digetak no gitu ya jangan sampai kita tidak mengetahui kita kan tidak mengetahui bahwa masker tadi apakah juga digunakan untuk sarangnya virus-virus atau tidak kemudian sabun cuci tangan atau hand sanitizer sabun cuci tangan ini bisa dalam bentuk cair yang mudah sekali dibawa hand sanitizer pun juga mudah dibawa yang waktu dulu awal-awal itu kalau kita karena saking paniknya gitu ya masker itu sampai di harga satu boxnya itu seharga 300 ribu kemudian sabun cuci tangan juga demikian semuanya itu mahal-mahal karena itu sebagai alat utama untuk kita beraktifitas sehingga jangan enggan untuk mengisi tas kita dengan masker sabun cuci tangan dan tisu tisu di sini adalah untuk ngelap ya biasanya supaya setelah kita di tangan harapannya menggunakan tisu itu kalaupun kita menggunakan lab jangan sampai lab yang sering digunakan juga nanti jangan sampai mengindahkan lab satu dengan yang lab yang lainnya kalau diperlukan juga menggunakan vessel juga jika diperlukan kita kontak dengan orang yang banyak kemudian dalam waktu yang cukup lama gunakan vessel jangan sampai menggunakan vessel saja tanpa menggunakan masker saran-saran dari saya secara pribadi gunakan masker juga karena ketika orang berbicara ini kan ada yang menahan masker secara langsung sukur-sukur bisa keduanya tapi kadang kan juga risih menggunakan masker dan juga dan yang perlu ditekankan adalah bepergian seperlunya kalau memang tidak perlu banget dan waktu itu harus dibatasi ya kalau dulu biasanya menghabiskan waktu berjam-jam di mal sampai dari mal buka sampai malnya tutup atau bepergian yang ya yang itu sekiranya kita yang memahami keperluan dari kepergian itu sangat perlu mendesak atau memang hanya sekedar keluar jadi kita yang bisa memperhubungkan kemudian yang saya ingatkan kembali bahwa kita semua sudah tahu menggunakan masker itu akan melindungi kita pribadi juga melindungimu maskerku melindungiku dan maskermu melindungi maskerku melindungimu maskermu melindungiku itu jargon-jargon yang sudah banyak kita dengar juga di radio di televisi di acara-acara yang live gitu ya bahwa masker itu sangat penting jangan sampai takut cantiknya hilang gara-gara menggunakan masker atau mungkin jadi maskernya apa namanya lipsticknya utuh gitu ya karena kita menggunakan masker jadi kita pengen pakai lipstick supaya lebih terlihat kemudian sekarang ini juga banyak-banyak fashion-fashion yang menggunakan masker-masker yang lucu-lucu yang terlihat orang senyum yang terlihat giginya atau yang ada kartun-kartunnya yang cocok untuk anak-anak kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir jarak-jarak tidak penting intinya tiga ini mudah kita lakukan tapi yang membuatnya berat adalah apa alasan kita masker itu beratnya berapa sih tidak ada sampai satu kilo kan atau setengah kilo kan atau seperempat kilo tidak ada kecuali kita membawanya satu kardus tapi kan yang kita pakai hanya satu atau bahkan mungkin yang kita sediakan di tas mungkin hanya lima sampai sepuluh itu pun tidak ada sampai seperempat kilo kecuali masker-masker tertentu yang masker debu yang ada di perusahaan-perusahaan tapi kalau masker-masker pedang masker-masker kain itu kan ringan sekali dan itu bisa kita bawa dimanapun kemudian cuci tangan disediakan tempat cuci tangan kok ya tidak mau cuci tangan seperti itu ada jaga jarak sudah disilang juga masih tetap hidup di situ ini kan juga sebenarnya kita yang perusahaan sudah mulai sudah disiplin mendisiplinkan seperti itu tapi kita yang belum ngeh kita belum sepakat kita belum bersiap juga untuk bisa menerapkan itu sehingga yang perlu diterapkan yang prinsip laksananya kita harus konsisten kita sudah tahu seperti itu ya sudah dilaksanakan saja itu untuk apa untuk menyelamatkan kita keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita itu yang yang awalnya kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat-masyarakat secara umum kalau kita tidak yang menghentikan siapa lagi kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah disiplin lakukan dimulai dari kita sendiri dan terlalu dan ingatkan disiplin itu kan sebenarnya kalau kata-kata disiplinnya kan wah kok kaku banget ya lakukan dimulai dari diri kita sendiri kalau enggak diri kita siapa karena kita yang akan berinteraksi dengan orang lain kecuali kita hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain ya monggo kalau itu pilihannya tapi kita kan juga butuh makhluk sosial sosialita itu yang berkumpul dengan orang lain bertemu dengan orang lain beraktifitas dengan orang lain ya ayo kita disiplin menggunakan masker sering-sering di tangan dan jaga-jaga enggak susah kan ya seperti itu dan kemudian peduli peduli untuk apa mengingatkan orang lain ketika orang lain ada yang menggunakan tidak menggunakan masker tidak di tangan ya ayo diingatkan anak-anak kita atau adik-adik kita yang belum menggunakan masker atau orang tua kita yang belum menggunakan masker ayo kita ingatkan karena dari situlah kita bisa mencegah penularan virus corona baik terima kasih itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf Pak Ibat kalau terlalu panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Norma menyambung dari alas-alas tadi alasan-alasan masyarakat Indonesia alas-alas alas iku ombo tapi lu ombo mana alasan masyarakat alas iku ombo yang ombo mana alasanmu baik kita akan masuk ke sesi diskusi jadi sebetulnya tadi sempat ngawali ya diskusi dengan Pak Didik mungkin Pak Didik masih ada dulu Pak Didik Pak Didik sebentar mungkin bisa dibantu Pak Didik untuk menghubungi Pak Didik kembali tadi sudah sempat saya hubungi baik ini ada pertanyaan untuk Bu Norma dari Pak Tobing Pak Tobing dari dosen FKAS tadi namanya Yawan Pak Tobing sekarang Pak Tobing ya namanya Benerawak jadi beliau menanyakan begini Bu Norma walaupun PSBB mulai dilonggarkan oleh pemerintah menuju masa transisi tetapi kita semua juga paham bahwa masa pandemi ini belum berakhir dan beberapa perusahaan itu sudah meminta karyawannya untuk kembali ke kantor seperti yang disampaikan oleh Bu Norma tadi berkaitan dengan efisien dan efektivitas nah bagaimana menurut Bu Norma metode yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan karyawan bahwa keselamatan mereka adalah prioritas utama dan bagaimana perusahaan meyakinkan semua orang terutama karyawannya ini bahwa membeli kondisi kerja nyaman dan aman pada masa transisi saat ini monggo Bu Norma menanggapi pertanyaan dari Pak Topeng terima kasih Pak Topeng atas pertanyaannya halo Pak Topeng sehat juga kan ya belum masuk juga kan ya nah bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan metode yang tepat untuk berkomunikasi karena yang diajak ngomong itu kan banyak orang dengan berbagai karakter ya semua metode dilakukan baik itu melakukan melalui sosial media WA WA Group atau kemudian dipasang sebuah poster-poster sebagai apa namanya informasi begitu ya di tempat kerja atau bahkan pesan-pesan yang sifatnya itu diberikan melalui tadi WA Group tadi yang itu bisa disampaikan secara inti bahwa kita tetap beraktifitas namun tetap aman pada prinsipnya kita sudah memahami kok yang aman itu yang seperti apa tinggal kita itu perlu tadi yang saya sampaikan konsisten saja jangan sampai nanti kita bergerunggul kemudian kita lupa untuk tidak kemudian apa ya lupa kalau kita cuci-cipiki kemudian salaman begitu kemudian lupa tidak cuci tangan makan dan seterusnya jangan sampai seperti itu karena kalau kita sudah ketemu dengan teman-teman kita itu kan senang kemudian apa namanya bercerita-bercerita tentang pengalaman-pengalaman akhirnya lupa dengan semua itu nah yang perlu diakon adalah berkomunikasi tadi bisa secara langsung mengingatkan antara si A dan B bisa langsung diingatkan juga atau memang perusahaan juga memasang-masang pesan-pesan tadi baik di itu di pintu-pintu masuk di lokasi-lokasi yang strategis yang biasa itu digunakan untuk orang-orang atau pekerja berlalu-lalang begitu baik terima kasih yang kedua bagaimana perusahaan meyakinkan semua orang memiliki kondisi kerja yang nyaman dan aman di saat transisi seperti ini nah perusahaan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa perusahaan itu sudah menyediakan kebijakan kebijakan-kebijakan tadi sudah dilengkapi dengan tim kemudian tim tersebut bekerja memantau kemudian mengidentifikasi nah harapannya dengan tim tadi yang bekerja harapannya sudah memastikan kondisi-kondisinya aman termasuk membersihkan lingkungan-lingkungan kerja supaya tetap ikinis dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh pengelola perusahaan ya karena tidak hanya dilakukan pengelola perusahaan saja kemudian jagaknya jagaknya OB atau jagaknya jagaknya BOSE yang memerintahkan ya itu kan bisa kita lakukan sendiri kita jangan terlalu ego juga bahwa ini kan bukan tugas saya berusahaan seperti ini ini kan juga tugasnya jangan seperti itu juga lah kita kan juga hidup nanti digotong masyarakat digotong orang untuk masuk ke liang lah jadi jangan sampai hal-hal yang seperti itu kita jadi kaku kemudian menjadikan sebuah ego yang ini bukan tugas saya ngapain kita juga itu untuk selamatan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kalau bukan kita yang melakukan siapa lagi kalau OB di perusahaan atau pekerja-pekerja yang membersihkan di perusahaan jumlahnya berapa sih apakah setiap satu pekerja ini didampingi oleh satu orang OB kan tentu juga tidak seperti itu sehingga kita juga harus bisa membantu pekerjaan OB tadi untuk bisa meminimalisir penularan penyakit virus corona khususnya di tempat kerja kita demikian Pak Ibat Matur Nuhun jawabannya dari Bu Norma kira-kira dari Pak Tobing sudah cukup puas atau masih mau bertanya lagi ya sambil menunggu respon Pak Tobing maupun dari respon peserta yang lain untuk menanyakan ke Bu Norma saya juga teringat ini Bu kasus yang di Tulungagung itu ya di RSUD jadi dia memakai ketika bekerja dia memakai APD sangat lengkap tapi suatu ketika dia ada kegiatan dengan sesama karyawan RSUD itu ngontel sepeda ngontel tapi ketika makan tidak memperhatikan protokol kesehatan akhirnya kalau tidak salah itu hampir ada sekitar 5 ya 5 sampai 7 karyawan yang terkena apa namanya COVID-19 dari RSUD itu cukup menarik memang meskipun perusahaan menyediakan berbagai penunjang ya penunjang untuk apa namanya alat perlengkapan diri tapi kalau dia di luar tempat kerja APD terhadap protokol kesehatan ya bisa jadi itu menjadi salah satu pelajaran kita semua kasus di RSUD di Kabupaten Tulung Agung mungkin dari para peserta yang lain ada pertanyaan untuk Bu Norma sambil menunggu respon dari Pak Didik sebenarnya Pak Didik ini ada kegiatan di Ponpes tersebut Monggo yang lain kira-kira ada pertanyaan Bu Norma sudah tidak ada Pak Iban sepertinya sudah tidak ada karena sudah tahu semua sebenarnya seperti itu tinggal pelaksanaannya Pak Didik oke Pak Didik sudah gabung ini Pak Didik Assalamualaikum Pak Didik mungkin bisa di unmute Pak mikrofonnya ya Pak ini ada pertanyaan sangat menarik Pak oh jadi ada dua pertanyaan untuk Pak Didik mungkin mohon izin saya membacakan Bu Dwi maupun dari mahasiswa Mas Iqbal jadi untuk dari Bu Dwi dosen Fakulasi Kesehatan beliau menanyakan begini Pak sebelum pandemi ini kan bagaimana pelaksanaan program di poskestren yang yang Bapak bahas tadi nah beliau setahu beliau program poskestren itu lebih banyak ke promotif dan preventif namun beliau pernah melakukan melitian di salah satu Ponpes pelaksanaan program di poskestren itu lebih ke arah kuratif jadi justru promotif dan preventifnya masih kurang bahkan sering vakum sebenarnya bagaimana evaluasi dari poskestren itu sendiri apakah wajib dilaporkan rutin ke poskestren atau ke kesehatan jadi ada pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan program di poskestren terutama di Pondok Pesantren itu yang kedua dari hasil evaluasi ini apakah poskestren itu wajib dilaporkan rutin atau tidak gitu Pak terima kasih mohon izin mohon maaf ini tadi bergeser dari rumah ke posindu sekarang lagi di posindu ini semoga tersehat Pak tadi pakai wifi di rumah mantep kalau sekarang pakai intinya gini poskestren itu program yang diawali di Jawa Timur jadi poskestren itu cikal bakalnya dari Jawa Timur kemudian diadop oleh nasional Kementerian Kesehatan untuk dijadikan program nasional itu asal-muasalnya Jawa Timur yang mendalui diadop ke Kementerian nah untuk program kerjanya memang betul secara administrasinya bahwa lebih ditekankan ke promotif dan preventif poskestren itu karena ini kan peer education sesama sebahaya itu jadi adik-adik yang ditunjuk oleh lembaga diberikan modal lebih pengetahuannya dan keterampilannya untuk memantau secara internal bersama dengan paskes setempat dalam hal ini poskes mas jadi memang betul ada kewajiban dari poskes trend ini untuk menyampaikan ke puskes mas setempat itu betul memang ada kewajibannya kewajibannya apa dua kewajiban menyampaikan yang sifatnya promotif preventif yaitu pencegahan dan kewajibannya menyampaikan bila mana ditemukan hal-hal yang sifatnya kuratif itu yang dilaporkan selain kepada pengurus juga kepada penanggung jawab paskes terdekat dalam hal ini poskes mas apakah nanti poskes mas dilimpahkan ke unit yang terbawah mungkin pustu mungkin ponkes des itu menyesuaikan dengan kepentingannya tapi yang pasti unsur poskes trend itu sifatnya promotif preventif lebih dibandingkan dengan kuratif atau rehabilitatif untuk pertanyaan hudwi yang melakukan penelitian itu memang terjadi salah kaprah daripada pengasuh jadi pada waktu trendnya Pak SBY dulu mohon maaf ini kita kembali ke zaman SBY bahkan itu poskes trend itu seolah-olah cikal bakal klinik bahkan ada istilah poskes trend cikal bakal rumah sakit itu dua hal yang seharusnya tidak bisa disamakan karena poskes trend adalah upaya promotif preventif sedangkan klinik dan rumah sakit itu upaya kerhatian dan beratim kalau yang memiliki lembaganya itu sama itu wajar saja tapi dalam prosesnya itu harusnya dibedakan kenapa karena kalau dari segi kuratif dan depotif sudah ada unsur komersilnya unsur pembiayaannya karena kita tahu pesantren itu punya warga ya santri ribuan pada kehidupan dari klinik itu kalau sekarang dengan BBJS kesehatan tergantung dari jumlah anggota ini yang menjadi segi bisnisnya di sini salah ya tidak tidak ya salah kalau ini dilancurkan jadi sekali lagi kita harus komitmen poskes trend adalah unsur promotif preventif kalau mau digeser ke kuratif ya sebaiknya kalimatnya dirubah menjadi klinik atau kalau perlu rumah sakit tadi dalam kelembagaan yang berbeda itu yang bisa saya sampaikan karena bagaimanapun juga ini adalah program pemerintah yang memang tujuannya untuk meng-filter adik-adik santri ini supaya yang sakit tidak yang sehat tidak sakit dan yang sakit tidak terpuruk tadi seperti yang kami sampaikan demikian mau nijin moderator Assalamualaikum mantan-mattin satu lagi Pak sempat itu kebuka ini Pak kebuka bocorannya di belakang kabupatennya kabupaten Banyuwangi jadi pertanyaan kedua nyatanya di sini nanti mungkin teman-teman bisa cari pondok pesantren mana yang sempat booming jadi pertanyaan kedua Pak dari Mas Iqbal mahasiswa FGAS jika menilai keadaan yang digambarkan dari materi Bapak tadi apakah pondok yang menjadi kluster ini ya sudah menyiapkan fasilitas sesuai standar dan jika boleh tahu apa pemeriksaan di sana belum dilakukan secara masif sehingga dia muncul sebuah kluster baru gitu Pak nah ini mungkin Pak Didi bisa bercerita kenapa sih kok bisa jadi kluster dari awal gitu oh enggak Pak Didi ya jadi secara administrasi kementerian agama melalui hirarkinya sudah melakukan pemantauan jadi untuk pondok yang dibuka itu sudah memiliki syarat dan ketatuan berlaku artinya secara administrasi sudah ada bagaimana mencegah ini terjadi nah kalau sekarang kita bicara kenapa ini terjadi prinsip yang pertama itu adalah unsur dari wali santri karena kalau yang bersangkutan sudah clear jadi clear tidak ada masalah ya seharusnya selama dia disini itu gak ada masalah logikanya begitu tetapi selama ini yang menjadi masalah itu adalah kunjungan dari wali santri yang sifatnya itu tidak tersistem kalaupun sudah sistem disiapan oleh pondok yang namanya wali kan ya manusia juga gitu loh saya juga punya akal untuk punya cara bagaimana ketemu anak saya sehingga hal ini yang menjadi lubang-lubang kecil yang dimungkinkan terjadinya konek antara maaf warga di luar pondok dan yang di dalam itu dari situ nah sehingga kita gak perlu salahkan sana-sini tapi yang pasti ayolah kalau kita sudah berkomitmen untuk protokol kesehatan ya sudah lakukan saja karena tidak semua wali santri itu juga ceroboh dan tidak semuanya itu taat jadi kita ya selain membangun dinding-dinding pertahanan promotif preventif dari dalam kita sebagai orang yang di luar itu ya juga punya kewajiban walaupun kita bukan mali santri gitu ya untuk ikut berkomitmen dalam sosialisasi itu bahwa biarkan anak itu berproses dengan caranya toh untuk komunikasi bisa kita lakukan secara digital atau secara terjadwal bukan kunjungan langsung yang berakibat berdampak luas kepada masyarakat santri dan pengasuh seperti yang sekarang ini itu yang saya tanggapi mas izin ya mantar nomen Pak Didik cukup menarik baik dari Bu Dwi maupun dari Mas Iqbal ada tanggapan lagi kira-kira apakah sudah cukup sepertinya sudah Pak Didik memang sangat sangat menarik sekali untuk kita bahas sebenarnya berkaitan dengan new normal atau adaptasi kebesaran baru di Indonesia karena masyarakat kita yang sangat heterogen dan homogen heterogen maaf baik pada sesi kali ini karena memang tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sebelum sebelum dicukupkan mungkin saya bacakan dulu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini artinya pada upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini kita perlu banyak melakukan usaha kolaborasi baik pada sisi kesehatan maupun sisi sosial ekonomi terutama pada sisi kesehatan yaitu melakukan tes stress treat dan isolate bagi yang sudah diketahui COVID-19 kemudian perlu juga melakukan berbagai inovasi dengan melakukan memahami dan memosisikan diri pada musibah atau pandemi COVID-19 ini kemudian dari Pak Didik cukup menarik ada upaya dari teman-teman dinas kesehatan untuk melakukan upaya penanggulangan COVID-19 terutama di Pondok Pesantren dengan cara komunikasi menggunakan pemanfaatan teknologi yang saat ini juga sudah dilakukan di berbagai kalangan yang cukup menarik juga pemanfaatan teknologi menggunakan handitalki yang di mana ini tidak membutuhkan banyak biaya dan tidak membelikan dampak beban biaya ke penggunanya cukup yang di Sama Lepas Didik kolaborasi dengan BPPD kemudian dari punorma harus ada upaya pencegahan dan pengendalian memang saat ini sudah ada dan sudah disampaikan dengan baik oleh berbagai pihak namun perlu ada konsistensi untuk pelaksanaan itu terutama berkaitan dengan fasilitas penunjang protokol cukup ada cuman tidak terpelihara contohnya tadi air sabun dan sebagainya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pagi hari ini terima kasih saya sampaikan kepada Bu Norma maupun Pak Didik atas kesematannya berbagi ilmu diskusi kepada kami semua berkaitan dengan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia sepertinya apakah ada sesi penyampaian sertifikat mungkin monggo dari penelitian kira-kira ada penyampaian sesi sertifikat ya baik berikut merupakan sertifikat untuk Pak Didik Pak Didik Rahmadi SKM MIPM saya ucapkan terima kasih saya mewakili seluruh teman-teman panitia mengucapkan terima kasih atas kaderan Bapak sharing ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua kemudian yang kedua Bu Norma mungkin panitia bisa geser ya berikut merupakan sertifikat untuk Bu Musliha Norma R SKM MKAS terima kasih atas kehadiran partisipasi jenengan pada kegiatan pada hari ini semoga memberikan dampak yang positif bagi kita semua baik sekian sesi penyampaian materi maupun diskusi pada pagi hari ini sebelum saya tutup saya teti coba berlatih untuk membuat sepah pantun kalau gak cocok boleh diketawain malam ini malam minggu malam kelabu bagi kamu cukup sudah saya bertemu semoga di lain waktu bertemu ada yang kedua bertemu siapa mas Bu Norma lihat bunga di Surabaya lihat bunganya menggunakan delman cukup sekian dari saya semoga bermanfaat dan mencerahkan sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke MC waalaikumsalam terima kasih terima kasih untuk moderator dan seluruh narasumber yang telah menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini sebelum kami tutup acara pada hari ini kami dari panitia akan menginformasikan pemenang door prize pada acara webinar ini berikut adalah nama-namanya yang pertama selaku dosen tiga jam kita mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini semoga dapat bermanfaat dan ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan oleh para peserta untuk menjaga kesehatannya akhir kata saya selaku MC mewakili seluruh panitia pada kegiatan ini mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber moderator undangan serta seluruh peserta webinar pada siang hari ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dari hotel Sesta Bali dan Hermosa Beauty Care serta media partner kami info event event mahasiswa soal event event mahasiswa Surabaya Araj dan The Yacht of Alternation saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hai guys jadi baru aja aku facial di Hermosa Beauty Care jadi dia ini facial yang bisa home service gitu jadi bisa dipanggil ke rumah dan buat kalian yang kayak males buat keluar rumah kalian bisa nih panggil Hermosa Beauty Care gak calling aja dan juga dia itu kayak manfaatnya banyak banget facial disitu kayak bener-bener nirusin pipi terus habis gitu kayak mata panda itu hilang padahal mata pandaku biasanya tuh kayak ganggu banget lah terus habis gitu dia juga lebih glowing gitu loh lebih halus lah kulit itu habis itu nanti disitu kalian itu dijelasin kulit kalian itu kenapa kayak ada masalah apa kalau kayak aku kemarin kayak kulitku itu dehidrasi jadi nanti kalian tuh dapet pengetahuan juga tentang masalah-masalah kulit gitu jadi langsung booking di Hermosa Beauty Care bye-bye ya Sampai jumpa di video selanjutnya. Berawal pada tahun 1979, berdiri Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK, kemudian berturut-turut pada tahun 1985 berdiri Akademi Keperawatan atau AKBIR, dan pada tahun 1997 SPK berkonversi menjadi Akademi Kebidanan atau AKBIR. Pada tahun 2006, ...institusi pendidikan, khususnya di bidang kesehatan, maka pada tahun 2013, Tikes Yersis berubah menjadi Universitas Nadatul Ulama Surabaya atau UNUSA. UNUSA memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka, unggul, dan profesional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau IPTEX, berjiwa wira usaha, serta berjati diri islami. Saat ini, institusi UNUSA sudah terakreditasi B dengan 6 fakultas dengan 20 program studi. Satu program studi sudah terakreditasi A, dan 19 program studi lainnya terakreditasi B. Peringkat UNUSA pada tahun 2016 berada pada posisi 2085 dari 3.244 perguruan tinggi se-Indonesia. Kemudian pada tahun 2017, UNUSA berada pada posisi 359 dari 3.244 perguruan tinggi se-Indonesia. Pada tahun 2018, UNUSA berada pada posisi 236 dari 2010 perguruan tinggi se-Indonesia. Dan pada tahun 2019, UNUSA berhasil menduduki posisi ke-146 dari 2.144 perguruan tinggi se-Indonesia. Didukung 224 tenaga dosen dan 120 tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional. Pada akhir tahun 2018, UNUSA dinobatkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti wilayah 7 Jawa Timur sebagai perguruan tinggi swasta baru dengan percepatan pengelolaan terbaik. Pada awal tahun 2019, UNUSA berhasil mendapatkan predikat perguruan tinggi NU terbaik pertama se-Indonesia dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI yang diberikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi Nadatul Ulama LPTNU. UNUSA memiliki dua kampus dengan fasilitas lengkap dan modern. UNUSA ditunjang tiga rumah sakit sendiri, Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinati Gresik. Fungsi rumah sakit tersebut selain sebagai fasilitas layanan kesehatan, juga sebagai sarana praktek bagi mahasiswa dalam menunjang pencapaian target kompetensinya. Berbagai laboratorium beserta alat-alat modern telah dimiliki UNUSA. yaitu Lab Kadhaver, Lab CBT, Lab Tumbuh Kembang Anak, Lab Gizi, Lab Anatomi, Lab Biosafety, Lab Biomolekular, Lab Mikrobiologi, Lab Imunologi dan Serologi, Lab Hematologi, serta UNUSA Medical Center. Pada pertengahan tahun 2020, FKU UNUSA mendapat hibah alat RT-PCR dan juga reagen PCR dari Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan sebagai upaya diagnostik virus COVID-19. UNUSA menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri. Hingga tahun 2020, UNUSA telah melakukan MOU sebanyak 114 institusi dalam negeri dan 44 MOU dengan institusi luar negeri. Pada tahun akademik 2019-2020, mahasiswa UNUSA berjumlah 4.516 mahasiswa. Berbagai prestasi nasional dan internasional telah diraih mahasiswa UNUSA. Ada pun prestasi kemahasiswa UNUSA dari tahun ke tahun adalah... Terima kasih. 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 UNUSA berkomitmen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya. Saat ini, klaster penelitian UNUSA pada peringkat MADIA dan klaster pengabdian masyarakat UNUSA pada peringkat sangat bagus. UNUSA memiliki 12 jurnal dengan 7 jurnal terakreditasi Sinta. Sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, UNUSA bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program One Pesantren One Product atau OPOP. Sebuah program unggulan Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pondok pesantren. Dalam rangka memberi kesempatan bagi lulusan perawat untuk berkarir di luar negeri serta menangkap peluang dan tantangan pasar global pada jabatan formal tenaga perawat profesional, UNUSA bekerja sama dengan BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mendirikan LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. LPKS UNUSA menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan user, industri, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan di negara tujuan. UNUSA bertekad memberikan yang terbaik bukan hanya bagi sifitas akademika UNUSA, namun meluas kepada Perguruan Tinggi Nadatul Ulama PTNU di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. UNUSA telah berperan dalam upaya peningkatan kualitas SDM, tata kelola perguruan tinggi yang baik, sistem penjaminan mutu internal, penelitian dan publikasi, serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kontribusi UNUSA pada Perguruan Tinggi NU adalah replikasi SIM UNUSA pada 42 PTNU, penguatan bidang SDM melalui pelatihan pekerti dan applied approach, inisiasi berdirinya Arjunu, Asosiasi Relawan Jurnal NU, inisiasi berdirinya APPTNU, Asosiasi Perpustakaan PTNU, dan pendampingan audit mutu internal melalui penyusunan dokumen mutu. UNUSA memahami betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kampus. Oleh karena itu, UNUSA menghadirkan eSorogan, sebuah media pembelajaran berbasis IT. Teknologi yang dikembangkan UNUSA menjadi kekuatan dalam proses pembelajaran online. eSorogan bukan sekedar media pembelajaran online biasa. eSorogan menghadirkan berbagai fitur sebagai sebuah platform pembelajaran online yang digemari mahasiswa sebagai generasi milenial. Dengan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki, UNUSA yakin dapat melakukan penyesuaian, penguatan, dan percepatan berbasis IT dalam mengwujudkan kampus yang bermutu, berlari menuju universitas terkemuka dan unggul. Kedepan, UNUSA bertekad menjadi kampus terbaik pilihan masyarakat berkelas dunia. UNUSA menyiapkan generasi rahmatan lil'alami. Kami, 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 generasi rahmatan lil'alami. Terima kasih. 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 Terima kasih.